Tian Ming telah membunuh adik laki-laki penguasa, namun dia tidak menekannya, tetapi membunuh Yue Sen Ki juga. Dia juga menawarkan untuk membawanya ke Muncore. Apa artinya itu? Apa akhir permainannya? Eiter Wei, jelas terlihat bahwa Tian Ming sekali lagi terbungkus dalam genggamannya. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, jika aku mengikuti langkahnya, aku hanya akan semakin dekat dan terlupakan. Usahanya untuk melarikan diri telah gagal total, jadi itu bukan pertanda baik untuk prospek masa depannya. Namun, dia masih memiliki dua kartu truf menara perdana dan pedang dewa era decapatnya. Selama dia bisa bertahan, dia masih punya kesempatan. Karena inti bulan adalah tempat yang dia butuhkan untuk menyelamatkan Ye Ling Feng, dia ingin memeriksanya. Ayo pergi, kata Tian Ming. Karena dia ada di sini, dia akan berpura-pura bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Teruskan, katanya sambil terbang menuju istana. Itu berarti jalan menuju inti bulan berada di dalam pekarangan istana. Sepanjang jalan, dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, mereka tiba dan Sovereinsi turun ke istana air Grenfall. Ketika mereka sampai di pintu masuk, dia berbalik dan melambai ke arah Tian Ming, yang dengan cepat berjalan ke sisinya. Ayo berjalan berdampingan. Oke, segera, mereka mencapai danau jernih seperti bulan yang tampak sangat mimpi dengan formasi yang menutupinya. Membuka, jari-jarinya berdenyut dengan kekuatan astral saat lubang selebar 3 meter terbuka di tengah danau. Air danau yang berkilauan mulai membanjiri sisi-sisinya dan tidak tampak seperti darah sama sekali. Datang, suaranya tetap mempesona seperti biasa. Dia berjalan dengan langkah ringan saat gaunnya berkibar di sekelilingnya. Potongan pada gaun itu cukup berani, memungkinkan Tian Ming untuk melihat cukup banyak. Namun, dia tidak bereaksi apa-apa. Dia seindah mawar, tetapi juga berduri. Bersama-sama, mereka mendekati lubang itu. Sumber bintang padat datang dari dalam ke titik di mana cakram astralnya mulai beredar. Pada saat itu, Soverein Xi meraih tangannya dan tersenyum. Seperti gadis normal yang sedang jatuh cinta, dia membawa Tian Ming ke bulan. Mereka terus menyusuri lorong saat sumber bintang terus mengalir, mendorong roknya setinggi kepala. Namun, tatapan Tian Ming terpaku pada sumber bintang yang datang dari bawah daripada keindahan yang menggoda di sampingnya. Mereka pertama kali melewati lapisan pasir dan batu yang tebal, yang merupakan kerak alam bulan ilahi. Di bawahnya adalah tempat sumber bintang yang memicu semua kehidupan di alam ini berasal. Ada sesuatu yang memisahkan kerak padat dari sumber setelunar yang juga mencegah bentuk kehidupan di permukaan dikonsumsi oleh kekuatan amukan dari sumber setelunar. Itu disebut formasi fusi. Formasi fusi adalah komponen kunci yang menyaring kekuatan kosmik fundamental untuk digunakan oleh manusia. Penciptaan satu membutuhkan jutaan tahun waktu dan usaha. Ada dua jenis formasi dalam tatanan astral yang dianggap paling kompleks dan tangguh. Jenis yang paling kompleks adalah formasi fusi, yang menjadi dasar dari pemanfaatan sumber nova, dan yang kedua adalah formasi astral guard. Formasi fusi jauh lebih penting daripada formasi astral guard. Alam bulan ilahi memiliki formasi astral guard untuk digunakan dalam perang, tetapi itu tidak dapat menghentikan bodi, yang sudah berada di alam bulan ilahi. Semakin dalam Tian Ming pergi, semakin cerah. Energi dari inti bulan meledak seperti geyser, membuat wajahnya memerah. Kulit Sovereinsi juga sedikit mentah dan sepertinya memiliki konsistensi air. Kemudian mereka sampai pada formasi tebal yang mencegah mereka melanjutkan ke bawah. Jadi ini formasi fusi. Tian Ming telah menembus formasi Skysers Helsaker sebelumnya, yang sudah cukup rumit. Tapi itu permainan anak-anak dibandingkan dengan ini. Dia melihat miliaran pola surgawi terus-menerus berenang melintasi permukaan formasi. Ketika Sovereinsi membukanya dan membawanya ke bawah, dia memperhatikan bahwa ketebalan formasi lebih dari 50 kali lipat dari formasi Skysers Helsaker. Jika bukan karena itu, itu tidak akan mampu menahan kekuatan sumber bintang. Neraka 9 kali lipat adalah bintang mati, tetapi dulunya adalah salah satu bintang di tatanan astral. Aku ingin tahu apakah formasi fusi-nya masih ada. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya terus menggali. Tepat ketika gagasan itu muncul di benaknya, mereka melewati formasi dan mencapai sumber bintang yang sebenarnya. Pemandangan itu benar-benar mengejutkannya. Sumber Nova dan Stellunar adalah batu kunci kehidupan di seluruh kosmos dan dianggap sebagai harta utama. Dia melihat dunia tanpa batas yang dipenuhi dengan kekuatan kosmik fundamental. Formasi fusi membentuk jalur menuju langsung ke pusat sumber bintang. Mereka berjalan di sepanjang koridor seperti sedang turun ke dalam sumur, dikelilingi oleh energi mentah yang mengamuk di luar. Jika bukan karena formasi fusi ini, seluruh alam bulan ilahi akan ditelan oleh sumber bintangnya. Seseorang harus melakukan perjalanan setidaknya setengah diameter bulan untuk mencapai intinya. Saat dia melakukan perjalanan di sepanjang koridor, energinya tampak semakin tidak stabil dan padat. Seolah-olah dia berada di bengkel pembakaran yang terus-menerus dipalu untuk memperbaiki dan membentuk kembali bahan yang dimasukkan ke dalamnya. Di dalam ruang hidupnya, telur abu-abu dan sisa telur yang tidak retak sedikit bergetar setelah merasakan kekuatannya. Tian Ming memberitahu Ying Huo, apakah Anda memperhatikannya? Kekuatan kosmik mendasar seperti sumber bintang ini tampaknya mirip dengan bahaya roh. Betul sekali. Tian Ming diam-diam mengambil telur abu-abu itu ke tangannya. Meskipun tampak antusias pada awalnya, segera melunak dan tampak sedikit ragu-ragu tentang sumber bintang. Apa yang sedang terjadi? Tian Ming bertanya. Ying Huo menjelaskan, kita sudah berada di tahap ascension, jadi dibutuhkan energi sekuat sumber bintang untuk menetaskan yang abu-abu. Namun, itu bukan elemen yang tepat untuk itu. Dengan kata lain, ada semacam kekuatan kosmik fundamental yang memiliki elemen serupa dengan apa yang dibutuhkannya. Meo-Meo dan yang lainnya telah menetas dengan mengandalkan bahaya roh. Sekarang dia adalah dewa, bagaimanapun, dia mungkin membutuhkan bahaya roh tingkat dewa untuk menetaskan telur kelima. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan kosmik fundamental akan lebih cocok untuk menetaskan primordial chaos beast. Tian Ming diam-diam memeriksa apa yang sedang terjadi. Apa itu? Dia tiba-tiba menyadari bahwa sumber bintang di luar penghalang tampaknya memiliki beberapa lingkaran cahaya yang ditandai dengan apa yang tampak seperti pola surgawi. Faktanya, mereka tampak seperti pola kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seperti pola yang terjadi secara alami dalam biji roh, tumbuhan, dan bahaya dan berbeda dari yang buatan manusia dalam formasi atau buku tebal. Jika mereka memiliki pola surgawi, apakah itu berarti sumber bintang sebenarnya lebih seperti semacam bahaya roh? Bahaya roh terbentuk dari unsur-unsur alam seperti air, api, kilat, angin, dan sebagainya. Mereka memiliki pola surgawi, kesucian, dan kesengsaraan yang menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan api bahaya roh kecil bisa memusnahkan seluruh kota. Apakah kamu bertanya kepada kami? Kata penguasa si. Tian Ming menggumamkan pikirannya tanpa menyadarinya. Dia tidak mencoba untuk berbicara secara mental dengan Ying Huo dan yang lainnya. Ya, dia ingin mempelajari bagaimana sumber-sumber bintang muncul. Jika dia bersedia menjelaskannya, dia tidak akan keberatan mendengarkannya. Itu akan memakan waktu sebelum mereka mencapai inti bulan. Lingkaran cahaya itu sebenarnya adalah pola yang diatur oleh dewa. Ada pola perintah ilahi di sumber bintang. Tian Ming telah mendengar sedikit tentang itu. Mereka dikatakan sebagai urutan tertinggi di antara pola-pola surgawi, jauh lebih tinggi daripada pola-pola kesengsaraan. Tentu saja, pola perintah ilahi sebenarnya adalah manifestasi dari hukum keteraturan, dan mengatur perilaku kekuatan kosmik. Dalam skala kecil, pola itu memungkinkan kita menggunakan kehendak ilahi kita untuk mengendalikan kekuatan astral. Dalam skala besar, pola perintah ilahi mengontrol Nova dan Stellunar Sorsis. Prinsipnya sama. Tian Ming sekarang memiliki pemahaman yang kasar. Sebelum ini, dia telah mendengar bahwa sumber Nova adalah sejenis kekuatan kosmik fundamental yang dapat berubah dan mengalir. Alasan untuk itu adalah hukum yang mengatur mereka, yang dimanifestasikan sebagai pola perintah ilahi yang dapat dilihat oleh mata. Sebaliknya, formasi fusi hanya digunakan untuk menampung mereka. Jika hukum tidak ada untuk mengontrol dan mengatur kekuatan itu, bahkan formasi fusi tidak akan berguna. Kehendak surgawi dan ilahi dari para pembudidaya dihasilkan dari studi tentang hukum ketertiban universal. Tian Ming bisa melihat hukum itu sendiri bekerja, mengatur sumber bintang. Bolehkah saya bertanya bagaimana sumber bintang yang memiliki pola tatanan ilahi terkait dengan bahaya roh dengan pola surgawi? Bahaya roh adalah variasi dari kekuatan kosmik fundamental. Mereka lebih mudah berubah daripada sumber bintang, dan tidak cocok digunakan untuk mengolah tubuh. Namun, mereka cocok untuk membuat pil dan artefak. Tian Ming mengangguk. Jadi tampaknya bahaya roh juga turunan dari kekuatan fundamental, hanya lebih buruk. Intinya, mereka mirip. Jadi saya hanya perlu menemukan bintang dengan elemen yang cocok dengan telur kelima untuk menetaskannya. Sekarang, lubang terakhir yang dia miliki dalam pemahamannya tentang dunia bintang telah terisi. Dengan kata lain, pola tatanan ilahi adalah pola paling kuat dalam tatanan astral, manifestasi dari hukum yang mengatur kekuatan kosmik fundamental. Mereka juga merupakan bagian dari sumber nova. Saat sumber nova menghilang ke biji dan tumbuhan di sekitarnya, yang ilahi pola yang dipesan juga menyebar untuk membentuk pola kesengsaraan, kesucian, dan surgawi. Begitu mereka menyerap pola yang cukup, mereka menjadi biji roh, tumbuhan, dan bahaya, dan mereka dengan satu pola urutan ilahi yang lengkap menjadi biji dan tumbuhan ilahi. Bahaya roh adalah variasi dari sumber nova dengan pola tatanan ilahi dan hanya mereka yang memiliki pola keteraturan ilahi lengkap yang dapat dianggap sebagai tingkat ketuhanan. Banyak ras di alam astral menyebut itu bahaya ilahi. Meo-Meo dan yang lainnya telah menetas setelah menyerap bahaya roh berkualitas rendah. Jika dia bisa mendapatkan cukup bahaya ilahi, dia mungkin tidak membutuhkan sumber bintang atau nova untuk menetaskan telur kelima. Bahaya ilahi, biji, dan tumbuhan, tidak peduli tingkat apa mereka, hanya memiliki satu pola urutan ilahi, tidak pernah dua atau lebih. Pola itu sendiri memiliki sembilan tingkat, masing-masing dicatat dengan nama yang unik. Mereka menentukan kualitas ilahi harta karun, lanjutnya. Sekarang pemahaman Tian Ming tentang dunia sudah lengkap. Pola tatanan ilahi yang mewakili hukum alam semesta adalah alasan utama untuk harta dunia yang terjadi secara alami. Sumber nova, kekuatan fundamental alam semesta, memelihara objek normal untuk menjadikannya harta karun. Berdasarkan itu, bahkan biji suci yang normal adalah alam semesta itu sendiri, sama seperti tubuh manusia. Biji roh, tumbuhan, dan bahaya dengan demikian membentuk sumber daya budidaya yang mendasar. Misalnya, senjata seperti siklus sumot dan kilostar poton dragon ditempa dengan biji dan bahaya ilahi dengan melapisi pola urutan ilahi dari masing-masing bahan bersama-sama, menambah kekuatan mereka. Mereka yang ditempa menggunakan metode ini disebut artefak perintah dewa, atau singkatnya artefak dewa. Ketika datang untuk menentukan tingkat artefak ilahi, pola tingkat yang lebih tinggi diprioritaskan. Misalnya, artefak yang ditempa menggunakan biji ilahi dengan pola tingkat 2 dan bahaya ilahi dengan pola tingkat 1 akan dianggap sebagai artefak ilahi tingkat 2. Itu memungkinkan artefak divine memiliki kekuatan pola perintah divine, ketangguhan biji divine, dan potensi kerusakan eksplosif dari bahaya divine. Jadi great dari divine ore, hazard, dan herba ditentukan oleh great dari pola terurut divine. Itu terjadi secara alami dengan hanya satu pola. Adapun senjata divine, mereka ditempa, jadi mereka memiliki dua atau lebih divine arm, pola yang dipesan. Terlepas dari lengan ilahi, tatanan astral juga memiliki alkimia untuk memurnikan pil, sesuatu yang tidak ada di benua flame yellow, yang penduduknya dengan boros mengonsumsi ramuan roh. Pil dapat dibuat dengan memproses ramuan ilahi dan bahaya ilahi, dan mereka juga dapat memiliki beberapa pola perintah ilahi. Mengonsumsi pil memungkinkan pembudidaya tumbuh dalam kekuatan dan kemauan. Di depan itu, sementara biji ilahi memiliki pola yang dipesan ilahi juga, itu tidak dapat dikonsumsi. Alkimia adalah seni yang jauh lebih langka daripada menempa, belum lagi lebih rumit. Jadi menggabungkan biji ilahi dan bahaya menciptakan senjata ilahi. Menggabungkan bahaya ilahi dengan ramuan ilahi menciptakan pil ilahi. Kunci untuk alkimia dan penempaan terletak pada pola yang teratur. Jadi berapa banyak pola yang dimiliki oleh Grand Orient Sword dan Primate Tower saya? Berapa tingkat pola ilahi mereka? Biasanya, jumlah pola tidak terlalu penting, karena hanya menentukan fungsi artefak. Tingkat pola lebih penting. Tian Ming selalu ingin tahu tentang kelas artefak ilahi apa itu. Memikirkan kembali, dia berlatih menggunakan pola aneh yang dia temukan di dalam Grand Orient Sword dan Primate Tower untuk menumbuhkan kehendak surgawinya. Satu-satunya alasan yang berhasil mungkin karena mereka adalah bagian dari pola ilahi dan mengandung esensi hukum alam semesta. Dengan kata lain, mempelajarinya sama dengan mempelajari hukum universal. Dia telah melakukan itu sejak dia berada di alam Grand Orient. Apakah lima gerbang di pedang berarti memiliki lima pola ilahi? Saya ingat mereka tampak sedikit tidak lengkap. Primate Tower memiliki tiga lantai, masing-masing dengan pola. Jadi, mungkin itu memiliki tiga jenis pola ilahi. Mereka juga terlihat agak tidak lengkap. Mengingat betapa tidak lengkapnya mereka, dia tidak akan bisa membedakan kelas pedang dan menara itu. Meski begitu, dia merasa bahwa mereka jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Dia menebak bahwa artefak suci seperti Amnestic River Void Banner hanya kelas satu, sedangkan Kilostar Poton Dragon dan Gadbane kelas dua. Sejauh ini, dia belum melihat yang lebih kuat. Jadi semua ini diklasifikasikan di bawah payung yang sama memiliki pola yang teratur ilahi. Beberapa waktu lalu, Fei Ling sedang mempelajari sebuah buku tebal tentang pola tatanan ilahi yang mencatat puluhan ribu jenis. Itu hampir semua pola di bawah kelas lima. Sayang sekali Tian Ming tidak melihatnya secara mendetail. Dia melihat pola perintah ilahi yang ada di dalam sumber bintang sekali lagi. Yang dia lihat tampak seperti lingkaran cahaya, seperti cahaya bintang. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka terbentuk dari titik-titik emas kecil, yang masing-masing tampak seperti kesengsaraan individu atau pola surgawi yang suci. Mereka dikelompokkan bersama untuk membentuk persatuan surgawi yang misterius. Pola tatanan ilahi ini disebut Aurum Star. Ini adalah pola ilahi kelas tiga. Bisakah saya mengambilnya dan menggunakannya? Tian Ming bertanya. Tentu saja tidak. Sekali ke menyentuhnya, itu akan menyebar. Pola perintah ilahi membutuhkan media seperti biji atau tumbuhan. Kalau tidak, itu tidak berguna. Dipahami. Dengan kata lain, setiap sumber daya kultifasi berasal dari pola tatanan ilahi dan sumber nova. Binatang yang terikat kehidupan berevolusi menggunakan mana, yang merupakan bagian fundamental lain dari alam semesta. Saat itu, dia tahu sangat sedikit tentang pola perintah ilahi, tetapi dia akhirnya memperbaiki kurangnya pemahaman itu hari ini. Pola tatanan ilahi dan sumber nova menghasilkan biji, tumbuhan, dan bahaya ilahi yang terjadi secara alami, yang pada gilirannya dapat dibuat menjadi artefak atau pil oleh manusia. Kurasa itu bahkan lebih jelas bagiku sekarang bagaimana aku harus menetaskan sisa dari primordial chaos beast. Entah saya mendapatkan banyak bahaya ilahi, atau saya menggunakan kekuatan kosmik mendasar dengan elemen yang pas. Sementara sumber bintang dari alam bulan ilahi memiliki energi yang cukup, sangat disayangkan bahwa telur kelima tidak menyukai elemen tersebut. Sekarang, mereka berdua telah mencapai bagian terdalam dari jalur tersebut. Sumber bintang di sini mengamuk dengan liar, sampai-sampai suaranya menyakiti telinganya. Dia merasa seperti gendang telinganya akan meledak seolah-olah dia berada di dasar lautan. Kegagalan sekecil apapun dalam formasi fusi dapat menyebabkannya sepenuhnya ditelan oleh sumber bintang, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk soferensi. Bahkan dia merasa kecil dibandingkan dengan kekuatan besar itu. Di sini, mereka akhirnya mencapai inti bulan, tempat yang benar-benar menakutkan. Segala sesuatu di sana benar-benar gelap, dan bahkan suara dari luar pun hilang. Ruang itu mungkin terpelintir karena kekuatan yang dihasilkan oleh sumber bintang. Dia merasa tubuhnya dan penguasa lebih panjang dari biasanya karena gaya tarikan, dan hanya berkat tubuh cakram astralnya dia bisa menahan tarikan itu. Setiap orang normal yang datang ke sini pasti akan tercabik-cabik. Maka, tidak mengherankan bahwa jalan ke dunia Kaili akan terbentuk di tempat di mana kekuatan seperti itu menjadi liar. Begitu Tian Ming datang ke sini, dia berhenti memikirkan pola perintah ilahi dan mencari pintu masuk ke ruang seno memori. Segera, dia melihat pusaran gelap yang tampaknya berada di tempat paling bengkok, tepat di tengah inti. Itu benar-benar menonjol. Dia meliriknya beberapa kali, jika saya bisa mendapatkan tali dimensional, saya akan bisa masuk dan menyelamatkan Feng. Formasi fusi tidak bisa menghentikan saya, satu-satunya masalah adalah bagaimana mendapatkan tali itu. Itu harus bergantung pada penguasa. Kalau dipikir-pikir, tidak ada apapun di sini selain pintu masuk ke ruang seno memori. Mengapa dia membawanya ke sini? Sejak mereka tiba, dia telah menatapnya melalui topengnya. Dia tampak semakin menakutkan di hadapan kekuatan aneh seperti itu. Semuanya hening, ketenangan sebelum badai yang membuatnya mengangkat kartu trufnya. Tian Ming telah membunuh Yue Shen Hao, jadi segalanya pasti akan berubah. Pada saat itu, dia tiba-tiba tertawa dan mengeluarkan tali hitam dari cincin spasialnya. Kemudian sebuah botol transparan muncul di tangannya yang lain yang berisi setetes darah. Pemandangan itu benar-benar di luar dugaannya. Darah siapa itu? Apa yang dia coba katakan padanya? Tatapannya goyah. Huh? Apa semua pria bodoh sepertimu? Kapan kamu akan belajar menyembunyikan perhatianmu pada orang lain? Soverein Si berkata, menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu coba katakan? Tian Ming merasakan sakit kepala yang membuncah. Dia merasa bahwa dia lebih licik daripada Li Chai Wei. Kegesitannya tidak mungkin untuk diketahui. Biar ku tebak, kau adalah teman Ye Ling Feng dan kau mencoba menyelamatkannya, jadi kau datang kepadaku atas kemauanmu sendiri, kan? Tian Ming tidak punya kata-kata. Jika dia tahu tentang itu, apa yang tidak dia ketahui? Apakah Anda ingin tahu bagaimana kami mengetahuinya? Dia bertanya sambil mengedipkan mata. Sederhana saja pengamatan yang cermat. Wanita adalah sosok misterius yang tidak akan pernah Anda ketahui. Anda tahu. Jangan berpura-pura pintar jika Anda berada di perusahaan satu. Kami tahu setiap gerakan dan pikiran Anda, semua orang bodoh jika mereka pikir mereka lebih tahu, dan Anda tidak terkecuali. Di matanya, Tian Ming hanyalah anak bodoh. Karena dia sudah mengatakan sebanyak itu, tidak ada gunanya lagi menyangkalnya. Dia tidak akan membelinya. Jadi Tian Ming langsung ke intinya. Tebakanmu benar. Namun, aku ingin tahu apa yang membuatku pergi. Kalau begitu, sebaiknya kamu mendengarkan. Aku mendengarkan. Pertama, kami mendengar bahwa Anda berhasil meninggalkan formasi Veneramun meskipun bukan anggota dari Ras Bulan Ilahi. Kami memperhatikan itu dan mulai meragukan kami. Tapi kamu belum pernah bertemu denganku saat itu, dan aku tidak punya nama. Kamu bilang kamu ingat detail kecil yang tidak penting itu. Ya, kami tahu. Kami memperhatikan apa yang dianggap tidak penting oleh kebanyakan orang. Tidak ada detail yang dapat luput dari kami. Anda mungkin berpikir itu tidak penting, tetapi di mata kami, itu adalah misteri besar yang perlu dijawab. Itu sangat membuat kami bingung. Orang-orang yang waspada seperti itu agak menakutkan dalam hak mereka sendiri. Apalagi, kedua, sejak kamu datang ke Divine Moon Sky City, kami telah mengawasimu sepanjang waktu. Malam itu ketika kamu berada di Danau Darah, kami melihat lenganmu merobek formasi. Dan malam ini, kami melihatmu menghancurkan USN. Formasi Hau juga. Ketiga, kemarin adalah hari pertama Anda di Istana Si, namun Anda sudah meminta kebebasan bergerak. Ketika kami membatasinya hanya pada kota, kami melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Anda yang menunjukkan kepuasan dari tanggapan kami. Itu adalah bagaimana kami menyimpulkan bahwa Anda dapat meninggalkan kota kapan saja menggunakan lengan Anda. Ketika dia selesai, dia terus menatapnya, tersenyum. Sekarang dia tahu alasan dia ketahuan adalah karena dia meremehkan betapa berhati-hatinya dia, serta seberapa penting dia menganggapnya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak akan membiarkan dia keluar dari pandangannya sama sekali. Dengan kekuatannya, dia bisa bersembunyi darinya dan tidak pernah ditemukan. Fakta bahwa dia telah memperhatikan dia meninggalkan formasi Veneramun berarti tidak mungkin dia bisa meninggalkan kota malam ini. Jadi apa hubungannya semua itu dengan Ye Ling Feng? Tian Ming bertanya. Ini juga sangat sederhana. Tidak mungkin. Kami berdua sama sekali tidak berhubungan. Sepertinya itu yang terlihat di permukaan, tetapi disinilah saya memberitahu Anda bahwa intuisi wanita adalah hal yang nyata. Apa maksudmu? Ketika kami mengatakan kami akan membawamu ke inti bulan, ekspresimu sedikit berubah, tetapi itu tidak bisa lepas dari mata kami. Ketika kami mengeluarkan tali dimensional dan sebotol darah Ye Ling Feng, ekspresimu berubah lagi. Bahkan jika iris Anda melebar hanya sedikit mikron, kami akan memperhatikannya. Meskipun tidak ada pembenaran rasional untuk keraguan kami, kami selalu merasa bahwa Ye Ling Feng entah bagaimana terkait dengan Anda, oleh karena itu pengujian kami, jelasnya. Dengan kata lain, dia sangat jeli. Tidak mungkin dia tidak bereaksi terhadap semua yang telah terjadi, dan dia telah menangkap setiap petunjuk. Bukan hanya dia seorang dalang yang mengendalikan situasi secara penuh, sepertinya dia terobsesi dengan setiap detail yang tidak penting. Dia seharusnya mengetahui sifatnya ketika dia melihat bahwa 3.000 kerangka disusun dalam posisi yang sama persis, dipaku dengan jumlah paku yang sama persis di tempat yang sama. Kami akan memberi tahu Anda fakta mengejutkan lainnya, katanya, meletakkan darah dan tali dimensional menjauh saat dia perlahan mendekatinya. Baru saja, kami menggunakan darah USNQ untuk meninggalkan tanda hati Blumun di dagumu. Ini adalah seni dewa tingkat keempat. Selama itu ada di tubuhmu, kami akan dapat menemukanmu kemanapun kamu pergi. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan kami. Tian Ming bahkan tidak tahu dia telah dipukul. Menggunakan mata ketiganya, dia melihat titik biru kecil di dagunya. Sial! Bagaimana kamu begitu mengesankan? Itu bakat alami. Yakin, katanya nakal. Kalau begitu, bisakah kamu menjawab dua pertanyaanku lagi? Tentu. Silakan, sayang. Pertama, mengapa kamu membawa darah Ye Ling Feng ke tubuhmu? Itu normal untuk mengharapkan dia untuk membuang darah seseorang yang telah diasingkan atas perintah dari Ordo Surgawi sehingga dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Dia juga khawatir tentang hal lain mengingat betapa jelinya dia. Dia bahkan mungkin menebak bahwa dia berasal dari Benua Flameyelo. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba membuatnya mengungkapkan apa yang dia ketahui. Itu karena kami berencana untuk diam-diam mengeluarkannya dari sana dan menggunakan hidupnya untuk melakukan sesuatu untuk kami. Risiko tinggi? Imbalan tinggi. Mengerti. Lalu, pertanyaan kedua saya apa yang ingin Anda capai dengan menunjukkan tangan Anda? Itu karena kami tidak lagi harus mengambil risiko itu. Kamu akan menjadi pengganti yang baik untuk Ye Ling Feng. Itulah alasan utama kami mengamatimu dari awal hingga akhir. Ada pertanyaan lain? Ya, tanya saja kalau begitu. Untuk apa aku menggantikannya? Ses. Dia meletakkan jari telunjuknya di mulutnya saat dia menyuruhnya diam. Apa artinya? Mengumumkan ambisi besar kami dengan keras sebelum melaksanakannya akan membawa sial. Biarkan kami membisikkannya kepadamu, katanya sambil mendekati telinganya. Kami? Ingin kau mengubah kami dari seorang gadis menjadi seorang wanita? Aku telah melihat lebih banyak pria yang menunggumu daripada babi dalam hidupku, perempuan tua. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi pada mereka? Kami memakukan mereka semua ketiang. Mereka tidak pernah menyentuh kami, he he. Jadi dia adalah seorang perawan berusia lima abad. Bunga layu yang tidak dipetik. Kamu pasti sudah mencetak. Dia tahu bahwa monster ini pasti berencana untuk membunuhnya. Namun, dia tidak bisa menahan gurawannya. Setelah dia melampiaskan, dia merasa lega dan tidak panik sedikitpun. Tetapi mengingat betapa liciknya dia, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia berbohong. Tidak mungkin soferensi akan melangkah sejauh ini hanya untuk lulus dari masa kanak-kanak. Dia pasti mengejar sesuatu yang lain. Karena kamu sudah menunjukkan tanganmu, sebaiknya kamu langsung saja ke intinya, kata Tian Ming. Sementara banyak dari rencananya telah terlihat, dia masih memiliki rencana terakhir, jadi dia tidak perlu panik. Tetap tenang sangat penting dalam situasi yang sulit. Biarkan kami menceritakan sebuah kisah. Dia mengulurkan tangannya di lehernya dan memeluknya erat-erat seperti gadis yang lengket. Apakah kamu harus begitu sensitif untuk bercerita? Tian Ming mengerutkan alisnya. Tentu saja, kamu adalah kekasih kami untuk bermain sesuka kami. Kalau begitu, silakan. Dia merasa bahwa dia perlahan-lahan dibatasi oleh ular kobra berbisa, karena tergoda oleh warna-warnanya yang indah. Ini adalah kisah tentang leluhur kita, pedang delapan bulan. Selama eranya, ras bulan suci masih ada di Orderia. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, orang-orang kita jumlahnya lebih kecil dibandingkan sekarang. Kita hidup di dunia banyak ras superior dan tidak memiliki martabat. Kami hanyalah gelandangan. Jadi dia adalah seorang oktabane, dan kebangkitannya yang meroket membuat ras Anda menjadi terkenal. Ini sedikit klise jika Anda bertanya kepada saya, kata Tian Ming. Itu benar, tapi detailnya jauh lebih rumit. Bagaimana? Yah, dia memulai sebagai heptabane. Cincin kutukan kedelapannya dibangunkan kemudian. Ada cahaya yang menyala di matanya, hampir seolah-olah itu adalah mimpinya. Terbangun, Tian Ming tidak mengerti. Cincin kutukan miliknya, King Yu, dan Li Wu ditelah muncul secara bertahap. Misalnya, King Yu memulai dengan hanya tiga, lalu lima, dan sekarang dia memiliki sembilan. Itu benar. Apakah kamu tahu perbedaan antara heptabane dan oktabane? Tentu saja. Penguasa alam bulan ilahi saat ini adalah heptabane dan penguasa orderia adalah oktabane. Karena itu perbedaan kekuatan alam, kan? Bukan itu alasannya. Heptabane kami adalah jenis yang terburuk. Kami tidak memiliki hak untuk berkultivasi di dunia dengan sumber nova. Di orderia, bahkan heksabane dapat dengan mudah menggantikan kami. Itulah perbedaan sumber nova dan sumber nova, warisan dari ras yang unggul. Meskipun kami menyebut diri kami penguasa alam ini, kami hanyalah pejabat tanpa nama di orderia yang jauh, katanya dengan ekspresi marah. Itulah satu-satunya saat dia kehilangan kendali di depan Tian Ming. Jadi, kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki cara untuk membuat dirimu menjadi oktabane. Setelah itu, kamu akan memimpin Divine Moon Race ke orderia untuk mengubah nasibmu dan membuktikan dirimu sendiri. kedengarannya seperti sesuatu yang diinginkan oleh semua anggota ras kutukan melakukan. Jadi kamu bisa mengerti dari mana kami berasal. Katanya, terkejut. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Kami seharusnya tidak terkejut, mengingat betapa pintarnya Anda. Bagaimana pedang delapan bulan berhasil? Pertama, seseorang membutuhkan cincin kutukan tak terlihat di atas tujuh. Dalam sejarah balapan bulan suci, hanya dia dan kami yang memiliki sesuatu seperti itu. Lalu bagaimana? Dia menuliskan pengalamannya untuk dirujuk oleh keturunannya. Dan, dan kami telah melakukan apa yang tertulis. Aku bertanya tentang detailnya. Keberuntungan terletak pada inti kebangkitan cincin kutukan kedelapan. Tahukah Anda apa itu keberuntungan? Dia memiringkan kepalanya saat dia melihat wajahnya seperti dia akan sebuah karya seni. Saya bersedia. Keberuntungan adalah konsep abstrak yang sulit untuk didefinisikan. Mereka yang memiliki keberuntungan besar akan selalu mendapatkan hasil yang baik bagi mereka dan sebaliknya. Yang paling beruntung menjadi penguasa keberuntungan adalah kekuatan mistik yang dapat dikelompokkan bersama dengan kehendak mahatau dan karma baik. Mungkin ada jenius di antara populasi yang lebih besar, tetapi bahkan di antara para jenius adalah mereka yang telah bereinkarnasi ke dalam keadaan yang tepat. Orang-orang itu dikatakan memiliki keberuntungan. Semakin banyak keberuntungan yang mereka miliki, semakin sulit bagi mereka untuk mati dan semakin cerah masa depan mereka. Jadi, maksudmu aku salah satu dari sedikit orang yang beruntung itu? Tentu saja, kamu sangat beruntung itu konyol. Leluhur memerintahkan kami untuk mencari yang beruntung. Kamu yang paling beruntung yang pernah kami lihat sejauh ini, bahkan lebih beruntung dari Ye Ling Feng dan Li Qingyu. Apakah 3.000 mayat di Danau Darah semuanya juga beruntung? Tentu saja, tetapi semuanya digabungkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Tidak heran dia menatapnya dengan begitu rakus. Jadi, apa yang dilakukan pedang 8 bulan untuk membangkitkan cincin kutukan ke-8? Dia menggunakan formasi pengorbanan kuno. Pertama, dia memaku 10.000 gadis jenius ke tiang pengorbanan untuk memusatkan keberuntungan mereka dalam formasi. Kemudian, dia mandi di dalamnya setiap hari sampai malam ketika sumber Nova Orderia berdenyut. Pada malam itu, dia membebaskan tubuh yang murni yang telah dia selibat selama lebih dari enam abad dengan seorang gadis ketertiban surgawi dengan keberuntungan legendaris. Begitulah cara dia melakukannya. Dia praktis meneriakan metode itu dengan keras. Gerahnya yang kuat meluap namun, Tian Ming merasa tulangnya bergidik. Li Tian Ming, menurutmu kejam kita menggunakan nyawa para jenius untuk membangkitkan cincin kutukan ke-8, kan? Katanya sambil menyeringai. Mereka yang membunuh untuk memperkaya diri sendiri mengundang kematian bagi diri mereka sendiri juga. Soverency mengendurkan tangannya dan terkekeh menakutkan. Kultivasi itu sendiri adalah tindakan merampas berkas surga dan bumi. Dalam pertarungan untuk cahaya matahari dan bulan, semua orang adalah kompetisi di mana orang suci selalu layu dan mati. Setiap makhluk harus bersiap untuk disingkirkan dengan ganas, persaingan sejak saat kelahiran mereka. Hidup hanyalah lamunan singkat, sementara kematian tidak berarti dalam totalitas keberadaan. Kedengarannya bagus dan sebagainya, tetapi Anda tidak akan terlalu senang jika Anda menjadi pihak yang menerima dipaku di sebuah tiang. Mereka akan berterima kasih kepada kami. Bagaimana bisa? Terima kasih telah mengambil nyawa mereka. Terima kasih kepada kami karena telah memimpin Ras Bulan Ilahi, sesama kerabat mereka, kembali ke Orderia, sehingga keturunan kami dapat hidup dengan bermartabat. Alam Bulan Ilahi adalah poster depan yang sangat sedikit. Semua yang ada di sini adalah sumber bintang yang menyedihkan, bara api yang sekarat yang ras kita bergantung pada reseki. Kita tidak punya tempat lain untuk pergi di alam semesta tak berujung ini. Benar-benar kesepian, tahukah Anda? Pada hari saya menjadi Oktabane, saya akan bisa naik ke level pemimpin dunia, ras lain. Kita tidak akan pernah harus tetap diasingkan lagi. Dari apa yang dia katakan, satu cincin kutukan membuat semua perbedaan. Bahkan pemimpin Ordo Surgawi hanya berada di tingkat ke-8. Kamu tidak akan mengerti betapa pentingnya sebuah ras untuk memiliki pemimpin yang kuat. Kamu terlalu muda, ejeknya. Saya bersedia. Tian Ming tahu betul. Dia, Bodhi, dan Sovereign si sama dalam hal itu, tetapi mereka semua memilih jalan yang berbeda. Tidak, misalnya, ketika Edmund Swatsage masih hidup, dia berada di peringkat 10 besar di Orderia. Divine Moon Race memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Kami kehilangan dukungan pusat kami dan mendapat pembalasan. Siapa yang membalas dendam padamu? 10 ribu gadis jenius atau petinggi jenius surgawi. Kurasa itu yang terakhir. Yang lain tidak berani menyentuh Divine Moon Race saat Edmund Swatsage masih hidup, tapi begitu dia mati, karma mengejar kalian semua, kan? Itu sebabnya kalian diasingkan ke tingkat yang lebih rendah dari alam semesta, kan? Itu tebakan yang bagus. Jadi, apakah kamu mengerti sekarang? Bahkan jika kamu akhirnya tumbuh lebih kuat, lalu apa? Begitu kamu mati, ras bulan ilahi akan jatuh lagi sama saja. Kali ini berbeda. Saya menggunakan Anda, jadi saya tidak akan menyinggung siapapun. Saya hanya perlu kembali dan mengembangkan yayasan kami di sana. Ketika saya akhirnya meninggal, saya akan memberikan kontribusi tanpa akhir. Dengan kata lain, dia mencoba untuk memundurkan langkah Edmund Swatsage tapi tanpa terlalu berani untuk menggunakan perintah surgawi untuk sampai ke sana. Keberuntungan adalah nyonya yang berubah-ubah. Hanya karena Edmund Swatsage mengambil risiko gila dan berhasil, itu tidak berarti kamu juga akan melakukannya. Tidak apa-apa, mencobanya tidak akan menyakiti kami. Usaha kecilmu telah merenggut nyawa dan impian 3.000 orang. Mereka bahkan tidak dapat menikmati istirahat abadi, dengan tubuh mereka masih ditampilkan secara mencolok olehmu. Dia telah melihat semuanya. Dia bukan hanya ular berbisa, dia adalah ular berbisa yang menjadi gila. Selama mencapai impian kita itu mungkin, pengorbanan apapun sepadankan. Kamu sendiri yang mengatakannya, semua orang diras kutukan akan melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk mematahkan kutukan dan mengubah nasib mereka. Tian Ming terdiam, mengetahui bahwa tidak ada yang dia katakan akan meyakinkannya untuk mengubah arah. Dia telah memimpikannya hal ini selama 5 abad dan tidak akan menyerah karena beberapa patah kata darinya. Sekarang, semuanya sudah siap. Yang kita tunggu adalah Nova Sospuls. Denyut sumber Nova adalah fenomena alam, tetapi kapan tepatnya itu akan terjadi sulit diprediksi. Sumber setelunar akan melonjak dalam semburan energi yang sangat besar selama denyut nadi. Berapa lama sampai dimulai? Dia bertanya, segera. Berapa hari tepatnya? Tidak memberitahumu? Katanya nakal. Tian Ming menggigit bibirnya dan menatap matanya. Jadi, apa gunanya kamu memberitahuku semua ini? Kami membutuhkan kerjasama Anda ketika saatnya tiba. Wanita tidak seperti laki-laki, Anda tahu. Pedang 8 bulan mungkin bisa memaksanya, tapi kami tidak bisa. Bagaimana jika anggota Anda tidak bereaksi selama waktu genting? Katanya dengan ekspresi malu. Sekarang Tian Ming telah ditandai oleh Blue Moon Heartnya, peluangnya untuk berlari sangat tipis. Adapun di mana cincin Bein tak terlihatnya berada, tidak sulit untuk menebaknya. Kedengarannya seperti sesuatu yang keluar dari kisah horror. Tian Ming menarik nafas dalam-dalam. Jadi apa yang terjadi padaku setelah perbuatan itu? Kau akan mati? Katanya dengan senyum polos. Dingin, itu seburuk yang dia harapkan. Haha, kami hanya bercanda. Kamu tidak akan mati. Lalu apa yang terjadi? Kamu akan berubah menjadi seorang wanita dan kami akan berubah menjadi seorang pria. Dia terdengar serius. Itu sama saja dengan mati. Baiklah, lelucon berakhir di sini. Inilah kebenarannya. Aku mendengarkan. Nenek Moyang menulis bahwa ada kemungkinan 90% kamu akan mati. Itu tergantung pada apakah kamu akan mampu menanggungnya. Setidaknya ada kemungkinan kamu akan bertahan hidup. Tetapi bahkan kami tidak tahu seberapa tinggi peluang itu. Dalam faktanya, kami lebih menyukaimu dan berharap kamu akan hidup. Itu sebabnya kamu harus melakukan yang terbaik untuk berkultivasi sebelum sumber Nova berdenyut. Mungkin semakin kuat akan meningkatkan peluangmu. Saya mengerti. Banyak pikiran muncul di benaknya saat itu. Pertama, dia akan dapat melacaknya kemanapun dia pergi, jadi kembali ke benua Flame Yellow tidak mungkin. Kedua, diberi kesempatan, tidak ada bedanya dengan dia yang mencoba menggunakan nyawanya untuk membangunkan cincin kutukannya. Belum lagi, kata-katanya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Untuk semua yang dia tahu, dia mencoba memberinya sedikit harapan sehingga dia akan bekerja sama secara damai. Dia tidak akan tertipu dengan berpikir bahwa dia tidak licik seperti dia sebenarnya hanya karena dia cantik dan menggoda. Tidak mungkin dia mau bekerja sama dengannya. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia bisa menggunakan 10 pedang dewanya atau menara utama untuk menghindari bahaya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah dia ingin sepenuhnya berbalik melawannya. Dia adalah seorang wanita gila. Terlepas dari betapa lembutnya dia, dia tidak akan ragu untuk menghancurkannya sepenuhnya jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak diragukan lagi, dialah yang secara pribadi memakukan semua kerangka itu di tiang berdasarkan ajaran leluhurnya. Berbalik melawannya juga akan membuat menyelamatkan Ye Ling Feng jauh lebih sulit. Pada akhirnya, bahkan pilihannya ditentukan olehnya. Satu-satunya hal yang bisa dia manfaatkan adalah kesempatannya yang tipis untuk bertahan hidup. Fakta bahwa dia tidak menghentikannya berkultivasi atau menahannya mungkin merupakan tanda kepercayaan dirinya untuk dapat melacaknya tidak peduli apapun yang terjadi. Dia terus menganalisis kesulitan mautnya. Jadi apa yang terjadi jika saya tidak bekerja sama? Kamu akan. Bagaimana kamu begitu yakin? Kami tahu bahwa Anda ingin menyelamatkan Ye Ling Feng, jadi kami pasti akan memanfaatkan fakta itu. Mari kita membuat janji sederhana. Jika Anda melakukan apa yang kami katakan, kami akan menarik Ye Ling Feng keluar setelah selesai, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Artinya, dengan asumsi dia masih hidup. Apakah kamu bercanda lagi? Kamu berani menentang keinginan para penguasa surgawi. Jika kami menjadi Oktabane, mengapa kami takut melakukannya? Tidak hanya itu, kami dapat menyembunyikannya dari mata mereka. Dia bahkan mungkin berguna bagi kami. Kami tidak akan menyianyiakan senjata yang berguna seperti itu. Bahkan jika kamu akhirnya kehilangan nyawamu untuk menyelamatkannya, kami akan menyelamatkan dan melindungi Ye Ling Feng di penghujung hari. Bukankah itu kesepakatan yang sempurna? Dia yakin bahwa jika dia bisa mengendalikan Tian Ming, dia juga akan bisa mengendalikan Ye Ling Feng. Mereka hanyalah pria kecil yang lemah di matanya. Tidak heran dia berterus terang tentang Ye Ling Feng sejak awal dia sudah merencanakan ini sejak lama. Li Tian Ming, kami dapat memberitahu Anda adalah orang yang penuh gairah. Mengingat kepribadian Anda, tidak mungkin Anda akan menyerah pada kesempatan untuk menyelamatkan Ye Ling Feng dan menguntungkan puluhan juta orang dengan mengorbankan hidup Anda, kan? Perlahan dan metodis, dia menalar melalui pertahanan mentalnya. Dan bahkan jika kamu tidak mau, aku punya obat yang bisa aku gunakan untuk membuatmu bekerja sama. Ini bukan takdir yang bisa kamu hindari. Namun, kami tidak ingin itu menjadi buruk, kamu tahu. Ini adalah urusan yang mengembirakan, jadi kami ingin memiliki kenangan indah tentang persatuan kami. Dia bahkan tidak memberinya pilihan untuk menolak. Seperti belalang sembah, dia akan melahap pasangannya setelah beraksi. Tian Ming mencemoh memikirkan kenangan yang menyenangkan. Soverein si sedang menunggu jawabannya, meskipun tidak membutuhkannya, karena dia hanya bisa memaksanya masuk. Namun, dia berusaha membuatnya lebih baik, lebih menyenangkan. Hampir tidak mengejutkan bagi seorang perfeksionis obsesif yang repot-repot mengurutkan setiap satu dari tiga ribu kerangka di Danau Darah hingga jumlah paku. Itu bahkan bukan pilihan sama sekali. Jika menjadi mainanmu membuatku bisa menyelamatkannya, sepertinya aku mendapatkan kesepakatan yang bagus, kan? Kamu benar-benar memikirkannya dengan baik. Saat kamu memutuskan untuk datang kepadaku adalah saat takdirmu diputuskan. Kalau begitu beri aku satu syarat lagi kalau begitu. Mari kita dengarkan, sayang, katanya dengan nada main-main dari sebelumnya. Selamatkan Yeling Feng sebelum kamu mencoba kebangkitanmu, kata Tian Ming. Tidak bisa. Bagaimana jika kamu mengacaukan segalanya untuk kami setelah tujuanmu tercapai? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki segalanya di bawah kendali? Bagaimana aku bisa mengacaukannya? Kami tidak akan melepaskan kendali kami atas siapapun. Yang bisa kami lakukan hanyalah berjanji bahwa kami akan menyelamatkan Yeling Feng setelah kejadian itu. Bahkan jika Anda tidak mau, perlawanan itu sia-sia. Dia menggertakkan giginya. Paling tidak, berikan aku darahnya. Tidak mungkin dia akan memberinya tali dan darah. Jadi, dia setidaknya harus memilih satu. Darah bisa dengan mudah hilang atau hancur, padahal tali itu adalah artefak yang jauh lebih kuat. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku butuh jaminan. Bagaimana jika kamu membuangnya setelah kamu membuatku setuju? Setidaknya jika aku memilikinya, aku bisa berharap untuk selamat dari kemungkinan 10% dan bersatu kembali dengan temanku. Baik, kami juga berharap kamu akan selamat. Dengan begitu, kalian berdua bisa menjadi tangan kanan dan kiri kami sementara kami naik ke puncak. Dia melemparkan darahnya tanpa ragu-ragu. Karena dia masih memiliki tali dimensional, Tian Ming tidak bisa berbuat apa-apa. Darah adalah harga murah yang harus dibayar untuk meyakinkannya. Jadi kita akan kembali ke sini pada hari Nova Sospools. Tidak, tempatnya di atas danau di Grand Fall Water Palace. Ini akan memakan waktu paling lama 10 hari atau lebih. Saat itulah kamu bisa memiliki wanita paling cantik di alam bulan ilahi untuk dirimu sendiri. Menantikannya. Umurmu sudah 500, aku akan menganggapmu sebagai acar kubis untuk dimakan bersama buburku. Sekarang kau membuat kami marah, katanya dengan bibir mengerut. Tian Ming terkeke saat dia berpikir, Anda pikir saya adalah manekin yang akan menari untuk menarik senar Anda, tapi jangan merayakan dulu. 1055, sudah fajar saat mereka kembali ke istana air Grand Fall. Setelah soferensi menurunkan Tian Ming di Origin Hall, dia tersenyum. Sampai jumpa, sayang. Kemudian dia menghilang dalam kabut bulan. Cek cek, Ying Huo dan yang lainnya telah mendengar seluruh percakapan dan keluar dari ruang hidup untuk bergerak. Pinjamkan aku sehelai bulu, kata Tian Ming. Seekor burung hitam dan merah mendarat di telapak tangannya. Itu bahkan lebih kecil dari telapak tangannya. Itu tampak tidak lebih besar dari anak ayam yang baru menetas, seolah-olah telah mengalami percepatan pertumbuhan terbalik. Sementara Meo-Meo bisa bertambah besar dengan menjadi regal Chao-Sfin, Ying Huo telah membangunkan teknik baru dari garis keturunannya menyusut. Itu bisa berubah sekecil ketika baru saja menetas, membuatnya menjadi ukuran yang tepat untuk diletakkan di kepala Tian Ming. Ini bukan hanya perubahan ukuran yang sia-sia. Sama seperti hantu kerajaan, semakin kecil ukurannya, semakin cepat, membuatnya lebih sulit untuk dilacak. Namun, itu akan jauh lebih lemah dalam hal kekuatan absolut. Dengan kata lain, Ying Huo dapat memilih ukuran apapun dari lebar sayap 3 meter hingga sekecil anak ayam. Seperti yang diharapkan dari Chicken Bro, kamu bisa mengembang dan mengempis, seperti bagian tubuh yang mirip burung. Pantas saja tatomu terletak di selangkangan bos, canda Lan Huang. Rasanya seperti langit runtuh bagi Lan Huang untuk membuat sindiran itu. Orang harus bertanya tanya apakah Ying Huo telah memanjakan saudara-saudaranya yang lain untuk berpikir seperti itu. Ikut bersenang-senang, Ying Huo berkata, sayang sekali aku bukan Birdie yang diinginkan nenek tua itu. Buzz off. Saya perlu menenangkan diri, kata Tian Ming. Jadi, apakah kamu hanya akan menunggu dia menerkamu? Tanya Ying Huo. Tidak mungkin, aku sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Jika aku mengatakannya, aku akan membawa sial. Tian Ming mencabut salah satu bulu kosmik blade-nya. Dengan menggunakan mata ketiganya, dia melihatnya sebelum menusuknya ke dagunya dan menggali potongan flash dengan setitik biru. Itu benar-benar menyakitkan, tetapi tidak seorang pun yang telah mengubah nasib lolos tanpa melalui semacam rasa sakit. Namun, dia kecewa menemukan bahwa titik biru itu masih tersisa ketika dagingnya tumbuh kembali. Tidak heran dia tidak mengurungnya, karena dia akan dapat menemukannya kemanapun dia pergi. Apakah ini baik atau buruk? tanya Ying Huo. Sulit untuk mengatakannya. Dia bangkit dan kembali ke kamarnya. Ayo pergi ke alam ajaib dan lihat apakah Feng masih ada di sana. Koma-koma, Tian Ming telah menunggu dua hari di pintu masuk pagoda Violet Glory, tapi Ye Ling Feng tidak muncul. Dia bilang ada ratusan senofin di sekelilingnya. Mungkinkah dia binasa? Jantungnya berdebar gugup, memikirkan kemungkinan itu saja membuatnya merasa seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang terkoyak. Dia bahkan sesak napas. Dia sudah masuk ke perangkap soferensi atas kemauannya sendiri, jadi dia setidaknya harus bisa menyelamatkan Ye Ling Feng. Tapi karena menunggu lebih lama sepertinya tidak ada gunanya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lain. Mari kita fokus pada kultivasi. Aku tidak bisa menyianyikan jendela pertumbuhan utama yang aku miliki setelah mematahkan kutukan Livesbane. Dia memasuki pagoda untuk memulai putaran tantangan lainnya. Kali ini, dia menggunakan tujuh pedang dewanya. Ditambah dengan pemindaian kekuatan baru-baru ini, dia mampu mengalahkan penguasa tingkat ketujuh, jadi tidak ada yang bisa menandinginya di tingkat pertama pagoda. Sekali lagi, dia datang ke dunia dengan miliaran Kylie. Menggunakan cailum primenya, dia dengan cepat memindai cerita para senior. Seperti terakhir kali, hanya butuh satu saat per cailum, berkat cailum uniknya yang, bersama dengan Tera dan Vitanya, telah diubah oleh Trisoul Prime. Setiap hari, dia memindai 30 ribu Kylie serta mengalahkan setiap penantang yang datang. Sepuluh hari berlalu tanpa soferensi mengganggunya, jadi dia tidak pergi. Dia terus memilih untuk menantang setelah siklus sepuluh hari penuh. Tapi kali ini, Priwondersky berkata, saat Anda telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan seseorang di Heptaglory Sky, Anda sekarang memiliki hak istimewa untuk berkultivasi di tingkat kedua pagoda. Para pembudidaya di sana berkisar dari Heptaglory Sky hingga Orderian Sky. Apakah Anda mau untuk mencoba menantang seseorang di tingkat kedua, Lin Feng? Apa manfaat berkultivasi di tingkat kedua dibandingkan dengan yang pertama? Kylie berasal dari senior dari level yang lebih tinggi. Lebih dari setengahnya berada di luar Ascension, jadi akan ada manfaatnya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil tantangan pada level itu sebagai gantinya. Dia ternyata cukup beruntung. Lawan pertamanya adalah pengguna totem dengan level yang hampir sama dengan Pangeran Zuoyang. Setelah mengalahkan lawannya, dia akhirnya bisa mulai berkultivasi di sana. Kekuatannya di alam ajaib dengan tujuh pedang dewa sebenarnya mirip dengan dia menggunakan empat di dunia nyata. Bagaimanapun, alam ajaib menurunkan kekuatan sebenarnya dari binatang buasnya yang terikat, jadi tiga pedang tambahan hanya menebus kekurangan spesifik itu. Tingkat kedua ternyata agak berbeda. Ada banyak Kylie di sana seperti di tingkat pertama, tetapi mereka bersinar lebih besar dan lebih terang. Ketika dia mendekati mereka, rasanya seperti masing-masing dari mereka adalah matahari yang cerah. Itu tidak mudah untuk memindai seluruh cailum dalam waktu satu tarikan napas, tetapi dia memperhatikan bahwa wawasan para pembudidaya dari tingkat yang lebih tinggi jauh lebih kompleks dan cocok untuknya. Sangat kuat, senior ini juga pengguna totem dan heptabane. Meskipun ada banyak Kylie yang termasuk dalam ras kutukan, praktis tidak ada dari mereka yang menggunakan wasiat yang berasal dari Livesbane itu sendiri. Namun, ada tema umum melawan nasib dalam kisah hidup mereka. Dari mereka, Tian Ming bisa menemukan jawabannya sendiri. Saat ini, Soverein si praktis ingin membunuhku, sama seperti Bodhi, dan aku memiliki banyak orang seperti Feiling, Feng, dan manusia dari benua Flameyelo yang mengandalkanku. Dia memikirkan kembali Li Wudi, yang telah menghabiskan 14 tahun penuh dalam hidupnya melawan nasibnya. Soverein si berpikir bahwa dia telah memutuskan nasib Tian Ming, tetapi pada kenyataannya, dia hanya memberinya satu untuk dilawan. Itu akan menjadi kutukan dalam kisah hidupnya. Livesbane Will berakar pada keberanian untuk melawan takdir. Ini bukan hanya tentang perlawanan berdarah panas yang keras kepala. Lebih dari keberanian, daya tahan, dan semangat juang, itu membutuhkan kebijaksanaan. Dia perlu memahami kekuatan hukum ketertiban universal untuk dapat mengendalikan kekuatan yang membentuk hidupnya. Melihat melalui banyak kisah, dia telah melihat banyak orang yang gagal atau berhasil dalam upaya mereka sendiri untuk melawan, tetapi keberaniannya tidak goyah. Yang kuat sama kuatnya dengan iblis yang membunuh untuk keuntungan diri sendiri, sedangkan yang lemah mengubah pola pikir mereka untuk mengatasinya. Mereka yang tidak melawan binasa. Saat dia baru saja mulai merenungkan Lifesbanewilnya, dia dengan cepat meningkatkannya. Dasar dari Lifesbanewil adalah kekuatan kemarahan dan perlawanan. Membuat marah semua albi di dalam tubuh. Biarkan kekuatan astral melonjak liar dan tumbuh lebih kuat melalui penolakan terus-menerus terhadap kematian itu sendiri. Dia harus berterima kasih kepada bodi dan soferensi atas tekanan yang mereka berikan padanya, yang menjadi sumber besar bagi pertumbuhan kehendak surgawinya. Fiu! Pada akhirnya, dia menghabiskan 13 hari penuh berkultivasi di pagoda. Selama hari ke-14, dia bertemu dengan penguasa tingkat 9 dan dikalahkan, sehingga mengakhiri rentetannya. Kemudian dia menghabiskan satu hari lagi menunggu di luar menara, tapi Ye Ling Feng tidak muncul. Tidak ada satu pun jejaknya di kerumunan. Hati Tian Ming terbakar amarah saat dia kembali dari alam ajaib. Begitu cailumnya kembali, ingatan yang disimpannya membantu mendorong pertumbuhan kehendak surgawinya setelah mereka disinkronkan dengan vitanya. Tiga hari terakhir yang dia habiskan di pagoda setara dengan 10 hari di tingkat pertama. Aku seharusnya sudah bisa mencapai Kuetsil Sky sekarang. Setelah menyerap sumber setelunar untuk siang dan malam, binatang buas dan totemnya yang hidup semuanya menerobos ke tingkat keempat. Sekarang, dia melonjak dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli seberapa jeli dia, tidak mungkin dia bisa memahami kecepatan sebenarnya dari peningkatanku. Aku seorang decabane, keberadaan mustahil yang jauh melampaui alam imajinasinya. Itu mungkin satu-satunya keunggulan yang dia miliki, jadi dia tidak terlalu cemas, terlepas dari tekanan berat yang dia alami. Namun, dia membuat perhitungan mental dan menyadari bahwa hari sumber Nova akan segera tiba. Apakah dia siap untuk menjalaninya? Karena dia telah mencapai tingkat keempat, Tian Ming datang ke Moon Night Pateo untuk melatih ilmu pedangnya. Saat ini, dia menghabiskan waktunya di sana atau di istana si, tidak pergi ke tempat lain. Lagi pula, pulsa sumber Nova bisa terjadi kapan saja. Karena Sovereign si telah menggunakan Blue Moon Heart padanya dan dia tampaknya tidak mencoba sesuatu yang lucu, dia sebagian besar menyerahkannya ke perangkatnya sendiri. Hem, dia pasti berpikir kalau aku punya kesempatan untuk bertahan hidup, kalau begitu. Namun, haruskah aku benar-benar berterima kasih padanya karena menginginkanku untuk hidup setelah menempatkanku melawan rintangan seperti itu sejak awal? Tian Ming menyeringai dingin. Bukankah kamu sudah menguasai jurus itu? Kenapa kamu masih di sini? Ying Huo bertanya, bertengger di atas kepalanya dalam bentuk mini. Belajar tidak pernah berakhir. Tian Ming memandangi pohon bambu yang mengjulang ke atas awan. Aku bisa mendengarnya. Rencana pengecut itu muncul di kepalamu. Ini tidak pengecut. Ini untuk kelangsungan hidup saya. Dia terus berkultivasi tanpa henti. Tian Ming, seorang pemandu Grand Moon memberikan kuliah hari ini. Maukah kamu pergi? Tanya seorang pemuda berbaju biru tua. Dia melihat tentang usia Tian Ming, kira-kira 20, dan merupakan penguasa tingkat ketiga. Dia kira-kira memiliki tingkat bakat yang sama dengan Hui Wejie. Namanya Yue Sensi dan dia adalah putra pangeran Feng Yue, dan dengan demikian keponakan penguasa. Dia juga sering berlatih di Moon Night Patio. Tidak seperti orang lain, dia agak menghormati Tian Ming dan sering berbicara dengannya. Tentu saja, kata Tian Ming sambil tersenyum. Pemandu Grand Moon adalah para senior yang berperan untuk membimbing generasi muda mereka memiliki status yang ditinggikan. The Moon Night Patio memiliki 10 pemandu Grand Moon yang juga bertanggung jawab atas distribusi sumber daya budidaya. Mereka tanpa diragukan lagi di antara orang-orang paling kuat di alam bulan ilahi. Yang memberikan cerama hari itu bernama Yusen Wu Shuang, seorang wanita gagah berambut pendek. Kepribadiannya yang meledak-ledak berarti bahwa dia memberikan demonstrasi langsung kepada murid-muridnya secara harfiah meninju mereka selama bertahun-tahun dari pengalaman tempurnya. Yusen Si melangkah sekali dan hanya dipukuli dengan buruk. Namun, dia tidak hanya memukuli mereka untuk bersenang-senang, tetapi juga memberikan saran yang akurat tentang cara memperbaiki diri yang disesuaikan untuk setiap orang. Karena aku punya waktu hari ini, aku akan berdebat dengan kalian semua, bocah manja yang tidak tahu kerasnya dunia. Mendengar itu, semua orang tersentak, naik satu per satu. Ya, pemandu bulan agung. Tian Ming menyaksikannya dari jauh. Karena dia bukan murid resmi, dia tidak harus melalui pemukulan. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki pemandu Grand Moon? Dia bertanya pada USNC. Mereka semua ada di Octa Science Sky. Dengan kekuatan sebesar itu, seseorang bisa menjadi penguasa kota di mana saja di alam bulan ilahi. Jawabnya dengan bangga. Itu tampak sedikit lucu berkat memarnya. Di mana mereka biasanya menghabiskan waktu mereka. The Divine Moon Sky Lucky, tentu saja. Bukankah itu pengetahuan umum? Peran resmi dari Imperial Guide, St. Moon Guide, dan Grand Moon Guide adalah membimbing para murid. Tetapi tugas mereka yang sebenarnya adalah untuk menjaga Divine Moon Sky Lucky. Itu bahkan lebih penting sekarang, dengan pembunuh astral yang merajalela. Kita harus memastikan bahwa formasi kota selalu aktif, jadi pemandu kekaisaran tidak bisa meninggalkan tempat itu sama sekali. Ada juga pemandu bulan suci. Seberapa kuat mereka? Ada berapa banyak? Tian Ming bertanya sambil mengamati para pemuda di dekat USN Wushuang. Hanya ada satu pemandu bulan suci. Dia suami pemandu kekaisaran, tapi aku biasanya tidak melihatnya. Karena pemandu kekaisaran adalah yang kedua setelah penguasa, menjadi sesuatu yang mirip dengan Perdana Menteri, maka suaminya pasti memiliki pangkat yang lebih rendah darinya. Tian Ming memasukkan semuanya ke dalam ingatan. Oh, bukankah itu pemandu bulan suci? USN si berkata dengan penuh semangat. Tian Ming melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan wajah yang tampak memerah karena alkohol lewat. Dia memegang toples anggur besar di tangannya dan bergoyang seperti orang mabuk dan segera pergi. Dia sepertinya menuju ke Divine Moon Sky Lake. Dia tidak terlihat seperti salah satu ras bulan dewa. Tentu saja tidak. Dia adalah anggota terkuat dari ras binatang buas di alam bulan ilahi. Dikatakan bahwa dia benar-benar berbakat di masa mudanya dan diperlakukan dengan baik oleh para bangsawan. Agar dia bisa berkumpul dengan pemandu kekaisaran, dia harus menjadi ras bulan non-ilahi yang paling terintegrasi dengan baik di sini. Tapi akhir-akhir ini, dia tidak muncul dimanapun selain Divine Moon Sky Lake. Saya hanya melihatnya kurang dari 10 kali dalam 20 tahun berkultivasi di sini. Dia bertanggung jawab dan orang yang rendah hati. Ras root bis, binatang buasnya yang hidup pasti sangat mengesankan. Mereka baik-baik saja, tapi budidaya ras root bis jauh lebih lambat dari kita. Itu sebabnya, sementara panduan bulan suci sangat kuat dalam pertempuran, dia hanya di tingkat langit nonah honor. Dia dulu mengesankan di masanya, tetapi rekan-rekannya melampaui dia. Di masa jayanya, dia dikatakan telah menyaingi pemandu berdaulat dan kekaisaran. Tian Ming bisa mendengar kebanggaan dalam suaranya. Tampaknya ras bulan ilahi senang terdengar lebih unggul daripada ras binatang buas. Tingkat ke sembilan, eh, hewan peliharaan baru yang mulia, apakah Anda ingin datang dan bertanding juga? USN Wu Shuang bertanya dengan tatapan provokatif. Para murid munres ilahi lainnya juga gatal untuk melihatnya. lupakan saja, saya khawatir Anda akan kehilangan muka jika saya mengalahkan Anda, jawab Tian Ming sambil tersenyum. Kerumunan meledak dalam tawa, aku tidak peduli kehilangan muka, karena kamu berani mengklaim kamu bisa mengalahkanku, datang dan buktikan, kata USN Wu Shuang. Saya tidak punya waktu, katanya, tepat ketika yang lain mengira dia akan dipukuli. Dia segera berbalik untuk pergi. Itu dia, katakan kamu takut jika kamu takut. Berhentilah membual. Mereka telah mendengar bahwa bakatnya luar biasa sejak awal, tetapi harga diri mereka tidak akan membiarkan mereka menerimanya dengan mudah. Tidak mungkin aku akan menghajarmu di sini dan meningkatkan penjagaan Sultan, pikirnya. Di dalam ruang hidupnya, keempat binatang itu tahu apa yang harus mereka lakukan setelah memproses informasi yang baru saja diperoleh Tian Ming, tidak peduli betapa bodohnya mereka. Ini akan menjadi menarik. Saudara-saudara, kumpulkan, kita harus melindungi burung kecil bos. Sian Sian mengumumkan. Tiga lainnya menatapnya, tercengang. Sepertinya dia telah terinfeksi oleh kejahatan mereka juga. Mereka busuk sampai ke inti sejak Ying Huo menetas. Koma-koma, saat fajar dua hari kemudian, Tian Ming meninggalkan Origin Hall dan bertemu dengan penguasa. Dia dengan menggoda bersandar di pilar, kulitnya berkilau di bawah sinar bulan. Apakah kamu akan pergi ke Moon Night patio lagi? Dia bertanya. Ia mengatakan terlalu banyak mungkin membuatnya mengungkapkan sesuatu secara tidak sengaja, jadi dia membuatnya singkat. Seseorang sepertimu yang hanya berkultivasi itu membosankan. Dia mengedipkan matanya yang indah. Jika saya tidak berisiko mati, saya akan melakukannya dengan lebih mudah. Tian Ming melewatinya dan terus berjalan. Kami mendapat kabar bahwa Nova Sospuls akan terjadi besok malam. Itu akan berlangsung selama 12 jam. Sebaiknya kamu mandi dan bersiap-siap. Besok, dia mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak bisa memberinya petunjuk sedikitpun tentang apa yang dia rencanakan, dari ekspresinya hingga setiap gerakannya. Jika kamu mati, kami akan memberimu pemakaman besar. Oh, kalau begitu, kurasa aku harus berterima kasih. Setelah dia mengatakan itu, dia memperhatikan bahwa pemandu kekaisaran ada di sana. Meskipun ekspresinya tidak berubah sedikitpun, detak jantungnya meningkat. Kesempatan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ayo, kata Soverein Si, mengarahkan jarinya ke arahnya. Pemandu kekaisaran turun ke tanah istana dan mengikuti penguasa masuk. Sebelum dia masuk, dia berbalik untuk melihat Tian Ming. Ini besok malam, kan? Apakah kamu masih membiarkan dia berkeliaran? Tidak apa-apa. Biarkan dia santai. Dia akan menjadi pria pertama Bukankah semua wanita ingin menikmati bagaimana rasanya diinginkan dan dimanjakan oleh seorang pria? Aku tidak suka dia menjadi masam dan pemarah ketika saatnya tiba. Entahlah, aku tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Mereka saling berpandangan cukup lama. Di mana anak gug-guk kecilmu berlutut dan makan makanan gug-guk seperti biasa. Itu wajar saja, mengingat betapa kotornya dia biasanya menjalani hidupnya. He he, baiklah, masuk. Mereka berdua memasuki istana bersama. Tianming berada di jalanan Divine Moon Sky City. Ayo cepat, desak Ying Huo. Aku tidak bisa, kata Tianming. Kenapa? Kita tidak punya banyak waktu. Pemandu kekaisaran tidak sering meninggalkan teras malam bulan, dan besok malam akan menjadi malam terakhirmu. Yang berdaulat si dapat mengetahui di mana saya setiap saat dengan titik biru. Jika saya terlalu cepat, dia akan menyadari sesuatu. Hari-hari ini, Tianming telah memverifikasi bahwa Sovereign Si tidak tahu apa-apa tentang alam ajaib, jadi order yang mungkin juga tidak memilikinya. Kalau tidak, dia akan tahu apakah dia pergi ke sana atau tidak. Oh, sepertinya kamu semakin licik, kata Ying Huo. Aku harus melakukannya. Iblis ada dalam detailnya. Dia telah mempelajari pelajaran itu dengan baik dari penguasa. Dengan tidak ada orang lain yang bisa diandalkan, dia harus sangat berhati-hati. Sepertinya aku salah. Bos bilang kita laki-laki harus berhati-hati dan anggun. Kata Meo-Meo. Tianming benar-benar kagum dengan kemampuan mereka untuk bercanda saat menghadapi kematian. Akhirnya, mereka mencapai Moon Knight Patio. USNC sepertinya baru saja tiba juga dan dia melambai ke arah Tianming. Tianming, apakah kamu akan pergi ke hutan bambu juga? Ya, ya aku. Dia berkata saat niat membunuh Samar melintas di matanya. Koma-koma, cahaya dan bayangan mengalir di dalam Null Dream Hall di istanasi. Lampu menerangi tempat tidur yang diduduki penguasa dan pemandu kekaisaran. Pemandu kekaisaran menyandarkan kepalanya di bahu Sovereign Si. Li Tianming itu terlalu misterius. Apakah kamu yakin semuanya terkendali? Tanya pemandu kekaisaran. Dia hanya anak kecil yang bisa saya ajak bermain. Dari mana asalnya? Apakah dia benar-benar dari gunung Soulwell? Hah, tidak mungkin. Lebih tepatnya, dia dari skijail kekacauan, kata Sovereign Si sambil tersenyum. Apa maksudmu? Pikirkan tentang itu. Li Qingyu dan Ye Lingfeng keduanya berasal dari skijail kekacauan. Li Tianming tampaknya lebih mengesankan daripada mereka, setidaknya dalam hal kecepatan kultivasi. Dia bisa menipu orang lain dengan mengatakan dia menggunakan perjanjian darah, tapi dia tidak bisa menipu, aku. Tidak mungkin alam bulan ilahi dapat menghasilkan kejeniusan sekaliber itu. Kalau begitu itu berarti dia memiliki binatang buas dan totem yang hidup, sama seperti Li Qingyu. Apakah nama keluarga mereka terdengar familiar bagimu? Mereka berdua bermargali, jadi setidaknya mereka berasal dari klan yang sama. Mereka bahkan mungkin bersaudara. Mereka memang bersaudara. Apakah itu yang dikatakan intuisimu? Sovereign Si memegang tangan pemandu kekaisaran dan tersenyum. Pria tidak bisa menyembunyikan masa lalu mereka. Masa lalu selalu menonjol. Hanya butuh tebakan sederhana untuk mengungkapkannya. Jadi, berapa banyak cincin kutukan yang dia miliki? Pemandu kekaisaran bertanya dengan alis berkerut. Itu tidak penting. Tidak penting. Kenapa kamu mendapat imbalan yang begitu besar ketika kamu menemukan bakat Li Qingyu? Jika dia setidaknya sama berbakatnya, kamu mungkin akan mendapat hadiah lebih banyak. Apakah kamu idiot? Keajaiban seperti itu tidak akan terjadi dua kali. Itu hanya berdampak pertama kali. Dapatkah hadiah mereka bahkan dibandingkan dengan saya menjadi Oktabane? Apakah Anda mengerti sekarang? Bahkan jika Li Tianming memiliki cincin Bain sebanyak Li Qingyu, aku masih akan menggunakannya untuk meningkatkan diriku. Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa menjadi seorang Oktabane mungkin tidak membawa bakatku ke levelnya, dan bahwa aku hanya menyanyiakan kesempatan kita untuk harta yang besar. Namun, dia miliknya sendiri apa yang dia miliki bukan milik saya. Untuk membuatnya lebih kuat, saya bahkan memberinya mana universal yang disimpan nenek moyang kita selama ribuan tahun dan memungkinkan dia untuk berkultivasi, dan semua itu hanya untuk peluang sukses yang lebih tinggi. Sudah lama aku tidak melihatmu begitu bersemangat, kata pemandu kekaisaran, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah titik balik nasib. Saya senang, seperti yang Anda katakan. Kamu bilang dia ingin menyelamatkan Ye Ling Feng, kan? Itu benar. Itu sebabnya orang itu berusaha menyembunyikan bakatnya. Dia tidak ingin dibawa ke orderia. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Li Qingyu adalah seorang wanita, jadi dia tidak akan melakukannya. Adapun Ye Ling Feng, dia cukup bodoh untuk tidak menyembunyikan bakatnya dan ketahuan, sayang sekali. Tapi Li Tian Ming bisa menahannya. Sempurna. Bahkan jika dia menghilang, tidak ada yang akan mengingat dia pernah ada. Itu semua jatuh ke tempatnya. Dia tahu segalanya. Semakin Tian Ming ingin menyembunyikannya, semakin bahagia dia. Tempat macam apa skijail kekacauan itu? Bagaimana mungkin tiga jenius puncak seperti itu muncul tiba-tiba di sana? Tidak tahu. Masuk ke tempat itu dilarang? Dikatakan bahwa rahasia kelahiran alam semesta terletak di sana. Ketiganya mungkin telah bersentuhan dengannya. Apakah kamu yakin kamu tidak tahu berapa banyak cincin kutukan yang dimiliki Li Tian Ming? Setidaknya, binatang buasnya tampak jauh lebih kuat daripada milik Li Qingyu. Bahkan jika dia hanya satu oktabane, dia akan menikmati perlakuan yang sama dengan Li Qingyu di Ordo. Aku tidak ingin tahu mengapa dia sudah akan menyian-nyiakanku. Kematiannya sudah pasti, jadi mengetahui tidak ada bedanya. Bahkan mungkin membuatku ragu untuk menjalani ini. Jadi, kamu tahu itu sia-sia. Kamu adalah sapi tua yang melahap rumput yang baru lahir. Omong kosong, aku masih bunga yang mekar dan tidak bernoda. Bunga yang layu dan tidak dipetik, maksudmu. Kamu sendiri tidak beruntung, meskipun kamu sudah menikah. Keduanya sudah saling kenal sejak masa remaja. Aku hanya punya satu kekasih di dunia ini, pemandu kekaisaran dan tiba-tiba berkata dengan kepala tertunduk. Saya juga. Apakah ini akan tetap sama selamanya? Itu tidak akan pernah berubah selamanya. Jari-jari ramping mereka terjalin satu sama lain. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berjaga-jaga besok? Tanya pemandu kekaisaran. Tidak. Aku tidak ingin kamu melihat itu. Jaga saja Divine Moon Skylake. Binatang itu telah hilang akhir-akhir ini, dan setiap kali itu terjadi, kekacauan akan terjadi. Begitu aku berhasil, aku akan mencabik-cabiknya. Bentaknya dengan keras. Danau itu saja yang kamu bicarakan. Aku telah menjaganya seumur hidupku, keluh pemandu kekaisaran. Itu tidak akan seumur hidupmu. Kamu masih akan hidup lama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Berpegangan tangan, mereka saling menatap dalam-dalam dan tersenyum. Ngomong-ngomong, di level berapa Litian Ming bisa bertarung? Tanya pemandu kekaisaran. Langit Heptaglory. Kenapa? Kalau begitu tidak apa-apa. Ketika kamu mengatakan dia bisa melewati formasi sesuai keinginannya, terpikir olehku bahwa formasi Divine Moon Skylake juga tidak akan bisa menghentikannya. Tapi anak gug-gukku yang lucu dan beberapa pemandu Grand Moon lainnya ada di sana untuk menjaganya, jadi tidak apa-apa. Tapi, sebaiknya aku kembali. Apa yang kamu bicarakan, bocah kecil itu benar-benar patuh ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak? Tunggu. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang salah? Jika dia mencoba meningkatkan peluang untuk selamat dari ritual, dia hanya perlu berkultivasi. Melatih ilmu pedangnya tidak ada gunanya. Bahkan setelah aku memintanya untuk pergi ke Ola Bulan Suci untuk melewati warisan leluhur, dia tidak akan pergi. Tidak mungkin dia pergi ke Moon Knight Patio sama sekali. Belum lagi, dia menyembunyikan setidaknya beberapa totem, jadi dia pasti sedikit lebih kuat. Meskipun masih sulit bagi Tian Ming untuk mengalahkan elit di tingkat nonahonorskai, aneh bahwa dia akan pergi ke Moon Knight Patio pada hari dia mungkin kehilangan nyawanya, terlepas dari apakah dia bisa menghancurkan inti formasi atau tidak. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi dengan benar di istana beberapa hari sebelumnya. Pemandu kekaisaran juga tampak khawatir. Mudah-mudahan kamu hanya terlalu memikirkan ini. Mereka berdua segera menghilang dari istana. Ini adalah pertempuran kecerdasan. Semakin arogan, semakin banyak detail yang akan mereka lewatkan. Tian Ming sangat berhati-hati, menunggu kesempatannya. Ketika akhirnya datang, dia memberikan pukulan fatal. Di dalam hutan bambu di Moon Knight Patio, Yu Esenqi dan Tian Ming bersama. Aku iri karena kamu diizinkan untuk belajar Moon Knight Subduet Strike, kata Yu Esenqi. Tian Ming sebenarnya melihat melewati pohon bambu terakhir menuju Divine Moon Sky Lake. Dia mencabut pedang Grand Orient tanpa melihat Yu Esenqi dan menyerang ke depan secepat yang dia bisa. Hei, kemana kamu pergi? Divine Moon Sky Lake dilarang. Kamu tidak bisa masuk. Namun, Tian Ming menghilang di depan matanya dalam sekejap. Apa-apaan ini? Aku harus mencari pemandu Grand Moon. Pada saat dia pergi, Tian Ming telah mencapai danau besar yang berkabut. Itu tampak hampir seperti peri. Inti formasi yang melindungi kota, formasi ilahi Bright Moon, tersembunyi di bawahnya. Ada lima lapisan formasi ilahi yang melindungi inti. Secara keseluruhan, mereka berada pada level yang sama dengan formasi Skaizas Helsaker. Itu benar-benar perlindungan tingkat tinggi. Bahkan jika bodi ada di sana, itu akan memakan waktu lebih dari dua jam untuk menerobos semua itu. Soferensi, karena kamu meminta hidupku, aku akan membuatmu kesulitan tanpa akhir. Dia sudah tahu sejak lama. Manusia naif, dewa bulan, dan hantu adalah orang-orang yang paling menderita dalam kekacauan berikutnya. Itu adalah keseimbangan fatal yang mereka alami, dan yang terlemah dari mereka semua. Manusia flame yellow, terjepit di tengahnya. Sebagai perwakilan dari vaksi terlemah, dia tidak punya pilihan. Saya ingin pergi untuk memimpin bodi di sini pada awalnya. Tapi Anda tidak memberi saya pilihan selain menghancurkan formasi ilahi bulan cerah Anda dan membiarkannya masuk. Saya tidak akan bisa bertahan kecuali Anda mulai saling membunuh. Tian Ming telah menahan amarahnya yang membara selama ini. Akhirnya, dia bisa melampiaskannya sebelum pulsa sumber Nova. Kebetulan pemandu kekaisaran tidak ada di sana dan telah bergabung dengan penguasa di tempat lain. Meski begitu, Sky Lake bulan ilahi dijaga oleh banyak elit yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung mati-matian. Tanpa sepatah katapun, dia menggunakan lengan hitamnya pada lima formasi ilahi dan mencabik-cabiknya. Beruntung baginya, menggunakan lengan penjarahnya pada formasi tidak menyebabkan keributan dan tidak memberi tahu siapapun. Dia dengan mudah melewati tiga lapisan saat dia terus maju. Pemandu kekaisaran dapat kembali kapan saja. Saya harus memaksimalkan setiap detik yang saya miliki. Akhirnya, dia menembus lapisan kelima dan mencapai danau. Itu sepuluh kali ukuran danau darah dan penuh dengan pola ilahi yang mungkin merupakan bagian dari inti formasi. Ada aulah besar di sebelah danau yang tampaknya menjadi kediaman pemandu kekaisaran. Alasan dia tinggal di sana adalah karena dia menghargai kedamaian dan ketenangan. Belum lagi, inti formasi harus dilindungi dengan segala cara. Biasanya, tidak ada yang bisa mencapainya kecuali mereka adalah anggota inti, atau dengan kata lain, panduan bulan suci dan sepuluh panduan bulan besar. Meski begitu, pemandu Grand Moon hampir tidak ada di sana sepanjang waktu, karena mereka juga harus membimbing murid. Jadi hanya ada beberapa dari mereka yang hadir pada waktu tertentu. Ketika Tian Ming menerobos masuk ke dalam formasi, dia bertemu dengan seorang gadis tampan berambut pendek dengan sosok atletis yang kebetulan akan pergi. Dia tidak lain adalah Yue Shen Wu Shuang. Melihatnya di sana, dia segera merasa aneh. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Coba hentikan aku dan kamu akan mati. Tian Ming menggeram, segera memanggil empat binatang buas dan pedang dewa kardinalnya, yang panjangnya 50 meter, dan mengirim mereka terbang menuju penguasa tingkat 8. Mereka berhubungan dengan atribut api, es, iblis, dan yin yang. Kamu gila, bentaknya. Pemandangan ini benar-benar di luar imajinasinya. Bocah 17 tahun itu sebenarnya tampaknya menimbulkan ancaman fatal baginya. Pertama, Sian Sian mulai berakar di samping danau, menyebarkan ribuan tanaman merambat dan akarnya ke dalam danau dalam waktu hampir seketika. Segera, akar mulai mempengaruhi formasi. Sementara formasinya kuat, intinya agak lemah. USN Wu Shuang dapat segera mengetahui tujuannya. Kau lah yang berkeliling membunuh orang. Kau akan mati mencoba menghancurkan inti formasi. Semuanya, seseorang mencoba menyabotase formasi. Dia menangis saat dia mulai berkelahi. Dia sebenarnya agak terkejut memikirkan pembunuh dingin itu hanya anak nakal seperti Tian Ming, dan hewan peliharaan penguasa tidak kurang. Saat dia meminta bantuan, tubuh besar Lan Huang melesat melewatinya ke danau, memercikkan air kemana-mana. Sekarang di perairan yang luas, sembilan lautan kuil Lan Huang mulai berputar, memberikan keunggulan maritim mutlak. Efek pada pembentukan kota segera terlihat. Banyak orang melihat formasi di atas mereka berkedip, bergemuruh, dan bahkan menembakkan semburan energi ke kota. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menyerang formasi. Pembunuhnya ada di sini. Mereka berani menyerang di Fine Moon Sky City. Kota itu pecah menjadi kekacauan. Tian Ming tahu bahwa para elit akan segera mengerumuninya. Tidak, sepertinya seseorang tidak menyerang dari luar. Ada seseorang yang menyabotase inti formasi. Tapi itu dijaga oleh pemandu kekaisaran. Semuanya, jangan panik. Para bangsawan tampak jauh lebih berkepala dingin daripada penduduk lainnya. Namun, semua orang yang memperhatikan segera berbondong-bondong ke Moon Night Patio. Semuanya, tenanglah. Inti formasi terdiri dari air di Divine Moon Sky Lake. Itu bisa menyerap banyak guncangan kuat. Formasinya bergetar karena seseorang masuk ke Divine Moon Sky Lake. Tetapi jika mereka mau hancurkan intinya, mereka harus menghancurkan seluruh danau. Tidak ada orang normal yang bisa mencapai itu dalam waktu singkat, dan pemandu berdaulat dan kekaisaran akan membunuh pembuat onar sebelum itu terjadi. Itu tampaknya meyakinkan kebanyakan orang. Tian Ming juga menyadari betapa sulitnya menghancurkan inti formasi. Dia menoleh ke Lan Huang dan Sian Sian dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Air adalah bagian dari inti formasi, jadi jika Anda harus menelan air untuk mengganggunya, Anda harus minum setidaknya seperlima dari bisakah kalian berdua melakukannya. Ini akan memakan waktu. kakak dan aku akan mengerjakannya bersama. Lan Huang meraung. Bagus. Aku akan memastikan tidak ada yang menangkapmu. Lan Huang harus fokus sepenuhnya untuk mengganggu formasi, tetapi Sian Sian masih bisa mendukung Tian Ming, Meo Meo, dan Ying Huo dalam pertempuran. Saat ini, Yusen Wu Shuang sedang menyerang Lan Huang. Hentikan dia, elit kuat lainnya akan segera datang. Sejak dia memutuskan untuk memasuki danau, dia tidak bisa lagi mundur dari pertarungan ini sampai mati. Yusen Wu Shuang adalah anggota inti dari bangsawan, dan totemnya disebut Panther God Hitam. Seperti namanya, mereka adalah sosok humanoid hitam pekat dengan kepala macan kumbang. Kedua lengan memegang cakar berbentuk bulan sabit yang kuat, masing-masing memiliki panjang lebih dari 10 meter. Mereka muncul dari ring bain Yusen Wu Shuang dan berdiri setinggi sekitar 300 meter. Yusen Wu Shuang secepat kilat saat dia mengitari totemnya menuju Lan Huang, menghunus tombak hitam yang terlihat seperti kelas 2, mirip dengan siklus sumot pangeran Shuang. Kamu mencari kematian, dia meraung. Dia jauh lebih marah daripada ketika dia memukuli murid-muridnya untuk membimbing mereka. Tapi sebelum dia mengambil dua langkah, kilat meledak di depannya. Di tengah petir yang tak terhitung jumlahnya, makhluk kucing raksasa dengan aura jahat muncul. Awan di atas menggelegar dan berderak. Meo-meo dikelilingi oleh Nineveld Chaos Tunderscap. Itu membuka mulutnya dan menembakkan Misty Helltunder, ditingkatkan lebih lanjut oleh Blitzband, World Bolt Blast, membentuk cakram listrik selebar 200 meter yang berguling ke arahnya dengan kecepatan menyilaukan sebelum meledak. Ledakan itu mengguncang seluruh Moon Knight Patio sekali lagi karena ke-6 Totem USN Wu Shuang dikirim terbang. Sejak kapan dia begitu kuat? Dia terperangah saat wajahnya berkedut karena sengatan listrik. Yang lebih buruk adalah, ketika dia berbalik, pemuda berambut putih dengan mata hitam dan emas yang cocok dengan dua pedangnya berdiri di hadapannya dengan empat pedang Totem yang terangkat dengan kuat. Seekor burung seukuran telapak tangan bahkan bersembunyi di salah satu Totem. Pemandangan itu meledak untuk sedikitnya saat dia menyerbu melalui hutan petir. USN Wu Shuang, aku akan mengirimmu ke neraka dalam waktu tiga tarikan napas. Mengambil nyawanya dalam waktu tiga napas terdengar seperti lelucon, tetapi USN Wu Shuang tidak bisa menahan tawa. Dia telah berada di level Octasine Sky untuk waktu yang lama dan tidak pernah menembusnya selama beberapa dekade, jadi dia merasa bingung bahwa seorang bocah tujuh belas tahun dapat menimbulkan ancaman seperti itu padanya. Saat Tian Ming berbicara, dia menyerang dengan empat pedang dewa bersama dengan Ying Huo dan Meo Meo dengan kecepatan penuh. Setiap saat yang berlalu adalah waktu berharga yang tidak bisa hilang begitu saja. Utus asa, USN Wu Shuang menggertakkan giginya saat dia menggunakan setiap ons kekuatan dan pengalamannya sebagai pemandu Grand Moon untuk bertarung, menyerang dengan tombaknya, Black Sky Sun Pierser. Setiap albus di tubuhnya mengirimkan kekuatan astral ke artefak sucinya. Hanya artefak divine yang bisa menahan kekuatan-kekuatan astral dari tubuh divine. Tombak itu menembus ribuan meter saat dia mengeksekusi seni tombaknya, Dark Star of Death. Tombaknya mulai berubah menjadi puluhan ribu bintang hitam setelah mengeksekusi Divine Art Alam Ketiga. Meskipun prinsipnya tidak sesederhana pedang Heksapat Samsara, seni tombaknya agak rumit. Itu bisa mengubah satu tombak menjadi puluhan ribu, menutup setiap jalan keluar bagi Tian Ming. Namun, dia bahkan tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya, dia langsung menyerang ke arahnya. Tapi itu belum semuanya. USN Wu Shuang menggunakan totemnya untuk mendukungnya dengan mengaktifkan bencana totem mereka. Kenampan tergot Black Sky tersebar dan membentuk lingkaran saat asap hitam mulai melayang dari tubuh mereka. Akhirnya, asap menjadi bulatan, lalu pusaran hitam yang menggantung di atas kepalanya yang bekerja dengan sempurna dengan seni tombaknya. Itu adalah Black Sky Voidole, yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangannya dengan menyedot musuhnya ke arah itu. Lumpur, air, kerikil, dan bahkan pepohonan di sekitar Tian Ming ditarik dan digiling menjadi debu halus oleh pusaran yang muncul dalam sepersekian detik. Seperti yang diharapkan dari penguasa tingkat delapan kerajaan, elit puncak dari ras bulan ilahi. Kemampuannya membuat Tian Ming menarik kembali kesombongannya yang dulu mati. Akhir-akhir ini, Sian-Sian telah menguasai seni dewa tingkat kedua yang diperoleh Tian Ming dengan menantang idola kuno ketiga ketika dia tidak berada di pagoda. Itu disebut cambuk bunga perisurgawi dan sepertinya dibuat khusus untuk Sian-Sian. Karena tidak terlalu rumit, itu bisa dieksekusi secara kasar oleh tanaman merambatnya. Ketika puluhan ribu dari mereka menggunakannya pada saat yang sama, gerakan itu bisa melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar. The Radiant Fines berubah menjadi kabur saat mereka mulai memukul totem, perlahan merusak bentuk jasmani mereka, tapi itu hanya tindakan pertama. Di tengah tanaman merambat yang mencambuk menembakkan dua tombak petir darah yang menembus dua kepala panter god langit hitam. Kepala meledak tak lama kemudian menjadi kabut darah dari kosmik lens Meo-Meo, berkat reaksi ledakan yang mencampurkan kekuatan Yin dan Yang. Kerusakan yang diderita kedua totem mempengaruhi kekuatan bencana totemik, menyebabkan pusaran turun dalam gaya hisap untuk sesat, yang berakibat fatal bagi USN Wushuang. Pedang Tian Ming datang berkedip berkali-kali, meledakan niat pedang yang rumit di semua tempat. Bulan-bulan yang tak terhitung mulai terbentuk di sekelilingnya, diwarnai dengan atribut-atribut dari pedang dewa utama Tian Ming saat dia mengeksekusi Moon Knight Subduet Strike, seni pertempuran paling terkenal di alam bulan ilahi. Dan sekarang itu digunakan oleh musuh, fakta lain yang benar-benar mengejutkannya. Serangan pertama, Sabon Moon, benar-benar menguncinya dengan formasi pedangnya yang rumit. Kemudian Ying Huo muncul dan menggunakan Infernal Haze, menyebabkan burung api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu menggunakan Deat Inferno dan Skyscock Federbless bolak-balik serta pedang Heksapat Samsara karena dengan cepat turun dari langit dengan meo-meo. Api dan kilat terjalin, sepenuhnya melenyapkan pusaran yang dihasilkan oleh Totem. Totem-Totem itu sendiri mengerang kesakitan karena tabrakan dan mulai memudar. Mereka mencoba mencakar klon burung yang menyala, tetapi mereka hanya meledak dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Beberapa proyektil bulu Ying Huo juga telah menembus punggung USN Ushuang. Sekarang, dia terjepit di antara Moon Knight Subduet Strike dan Heksapat Samsara Swat. Hanya butuh tiga napas bagi Tian Ming untuk menetralkan seni ilahi dan bencana Totem-nya. Dia menyalakan jejak api saat dia merobek Pantergot Langit Hitam dan menusupkan pedangnya ke USN Ushuang bersamaan dengan serangan Ying Huo dari belakang. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menjerit karena dia langsung mati di tempat tepat waktu. Tangannya mengendur dan dia menjatuhkan tombaknya sebelum merosot tak bernyawa ke tanah. Tian Ming hanya meliriknya sejenak sebelum menarik kembali pedangnya dan menyerbu ke depan. Dia hanya yang pertama mati dalam upaya untuk menghentikannya tidak ada lagi kata mundur. Dia tidak punya pilihan jika dia ingin menyelamatkan Feng dan melindungi rumahnya. Meskipun pertempuran cepat, empat pemandu Grand Moon telah berjalan ke danau dari gedung terdekat, hanya untuk melihat tubuh tak bernyawa Yusen Wushuang yang mengejutkan mereka untuk sesaat. Selama waktu itu, Tian Ming mencegat mereka sementara Lan Huang dan Sian Sian terus melahap air danau. Saat air danau surut, formasi itu semakin bergetar dan mulai rusak, membombardir kota itu sendiri. Tidak peduli seberapa luar biasa pemandangannya, pemandu Grand Moon bukanlah pemula, jadi mereka dengan cepat bereaksi. Cepat, bunuh dia, satu demi satu, para elit yang tidak lebih lemah dari Yusen Wushuang menyerangnya seperti mereka akan dan bodi. Tian Ming bahkan mendengar suara pria kesal yang datang dari gedung. Siapa di dunia ini yang menyebabkan keributan seperti itu saat aku minum? Apa kamu mencoba mati? Tian Ming tahu siapa itu anggota terkuat dari ras binatang buas di alam bulan ilahi dan suami dari pemandu Kekaisaran, pemandu Sien Moon Liu Qinghuan. Koma-koma, itu adalah ke-18 kalinya Lin Xiao-Siao melihat failing terbelah menjadi debu dan berubah lagi dan lagi. Dia tampak sedikit pucat dari pengalaman itu. Jangan khawatir, aku menahannya, katanya, memaksakan senyum. Ling air, butuh waktu lebih lama dan lebih lama. Apa, waktu yang Anda perlukan untuk berubah? Berapa, berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini? failing bertanya dengan gugup. 15 menit, saya merasa seperti beberapa bagian tubuh Anda mungkin telah tersebar di sekitarnya, kata Lin Xiao-Siao melankolis. Begitu? Tidak apa-apa, anggap saja aku mendapatkan perjalanan gratis keliling dunia. Aku baik-baik saja, Xiao-Siao, sungguh. Aku semakin kuat, dia menghibur. Baiklah, ini akan baik-baik saja. Dia memegang tangan failing dengan erat. Apa maksudmu itu akan baik-baik saja? Kamu akan mati setelah meledak sekali lagi, kata Hu Yessi. Kamu diam, Lin Xiao-Siao membentak. Saya merasa tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk menghibur satu sama lain seperti ini. Pada tingkat ini, Anda bahkan tidak akan dapat melihatnya untuk terakhir kalinya. Apa gunanya berkultivasi dan meningkatkan? Pikirkanlah, dengan Tian Ming di istana, tidak ada orang lain yang memperhatikanku lagi, jadi aku bisa menyelinap masuk. Jika aku bisa menemukannya, aku akan memberitahunya apa yang terjadi denganmu. Tidak, failing bersikeras. Aku tidak peduli. Kamu bukan bosku. Kamu salah menyembunyikan ini. dia berhak tahu. Saat itu, aku hampir menghukummu karena ketidakdewasaanku. Biarkan aku menebusnya. Waktu, Hu Yesi berdiri dan menuju ke Divine Moon Sky City. Biarkan dia pergi. Dia mungkin bisa menemukan Tian Ming, kata Lin Xiao-Siao. Failing memejamkan matanya. Aku sedikit marah. Karena Hu Yesi. Tidak, ekspresinya semakin dingin. Lalu mengapa? Cukup sulit bahkan untuk bertahan hidup. Saya merasa bahwa surga tidak memperlakukan saya dengan adil. Rasanya hidup saya diatur oleh keinginan orang lain dan itu menyebalkan. Ini akan menjadi lebih baik, Linger. Semoga saja aku masih menjadi diriku saat semua ini berakhir. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Sejak meninggalkan Vermillion Bird, dia menyadari dirinya menggertakkan giginya karena marah dari waktu ke waktu. Dia masih memegang Linger's Love itulah yang memotivasinya untuk bertahan dan bertahan berkali-kali. Hu Yesi sudah masuk. Keduanya memandang kota. Tiba-tiba, formasi yang indah dan damai itu bergetar dan bahkan tampak runtuh. Formasinya mati. Dia pasti mulai, kata Feiling. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan membiarkan Sisi pergi, kata Lin Xiao-Xiao. Ya, hal-hal menjadi lebih berbahaya. Dia mungkin mencoba memikat bodi. Jika bodi ada di dekatnya, dia tidak akan melewatkannya. Keduanya saling memandang dengan gugup. Bahkan dengan menara utama Tian Ming, Feiling masih tidak bisa berhenti khawatir. Masih tertinggal, Lin Xiao-Xiao berkata dengan gugup, lihat ke sana. Feiling berbalik ke tempat yang dia tunjuk. Ada seorang gadis berbaju putih bersih duduk di cabang pohon, menggoyangkan kakinya saat dia melihat ke arah kota. Dia tampak sangat muda dan tampak sedang memegang boneka ungu. Itu hantu? Kata Lin Xiao-Xiao, menyampaikan apa yang dikatakan Archeon Finn padanya. Hanya bodi yang bisa membawanya ke sini. Itu artinya dia ada di dekat sini, kata Feiling. Apa yang kita lakukan? Set, jangan bersuara, jangan bergerak. Mereka memperhatikan gadis itu dengan cermat dia sepertinya tidak memperhatikan mereka. Kemudian, gadis itu melompat dari pohon, tampak bosan, dan melemparkan bonekanya ke tanah. Feiling dan Lin Xiao-Xiao baru saja menyadari bahwa itu bukan boneka, melainkan bayi dewa bulan yang mati. Itu pasti sudah mati beberapa waktu yang lalu, mengingat betapa ungunya itu. Kemudian gadis itu berubah menjadi serigala perak raksasa dan melahap bayi itu dalam sekali teguk, tidak memuntahkan satu tulang pun. 1060, empat pemandu Grand Moon lebih dari yang diharapkan Tian Ming. Mereka bahkan telah menyaksikan kematian Yusen Wu Shuang. Terkejut dan marah, mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa dia telah membunuhnya. Bagaimana mungkin kamu? Dia Li Tian Ming. Dia membunuh Yusen Wu Shuang. Tidak peduli seberapa sulit untuk percaya bahwa selir muda dan baru dari penguasa akan muncul di Divine Moon Skylake dan membunuh orang sambil mengganggu inti formasi. Faktanya ada di depan mereka. Mereka berempat memanggil totem mereka, menghasilkan total 24, dan mereka semua adalah penguasa tingkat 8. Jangan bunuh dia, taklukkan saja dia dan serahkan dia pada yang mulia. Aku akan menahannya. Kalian berdua, hentikan monsternya merusak inti formasi. Mereka segera bergabung dalam keributan. Yusen Wu Shuang telah menjadi salah satu teman seumur hidup mereka, dan melihat dia mati dengan cara yang mengerikan seperti itu membuat marah untuk sedikitnya. Tian Ming dalam bahaya sekarang, tidak hanya dari keempat orang itu, tetapi juga pria berpakaian berantakan yang keluar dari gedung itu. Beastmaster terkuat di tingkat ke-9, Liu Qinghuan, menatap tajam ke arah Tian Ming. Dua dari pemandu Grand Moon mulai menyerang Tian Ming, sementara dua lainnya membawa totem mereka untuk menghentikan Lan Huang dan Xian Xian. Dan sekarang Tian Ming harus berurusan dengan elit di tingkat langit nona honor juga. Dia hanya punya dua pilihan sekarang terus menyembunyikan totemnya agar aman, atau mempertaruhkan segalanya untuk fokus membunuh pemandu bulan dan menghancurkan inti formasi. Mungkin tidak mungkin baginya untuk mencapai tujuannya jika dia memilih yang pertama. Yang kedua juga tidak ideal, seolah-olah dia diekspos, harapan untuk menyelamatkan Feng akan hilang. Itu adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. Tepat saat musuh akan mencapainya, dia memutuskan pilihan kedua dia akan membunuh kelima pemandu bulan ini, dan dengan cepat. Semuanya, tidak ada jalan keluar. Kami akan memberikan segalanya, teriak Tian Ming. Mengerti, kami memiliki menara Green Spark, jadi kami tidak bisa mati. Sejak Ying Huo dan yang lainnya berevolusi, mereka jauh lebih kuat daripada totem. Bahkan dengan sepuluh totem Tian Ming, mereka masih berhasil menutup jarak dengannya secara signifikan. Belum lagi, kemampuan kutukan individu mereka membuat mereka dekat dengan kekuasaan tingkat delapan. Jumlah bintang mereka juga tidak perlu dicemoh, bahkan diorderia. Mereka tidak berusaha terlalu keras untuk membunuh Yusen Wu Shuang. Sekarang Tian Ming telah menginstruksikan mereka untuk keluar semua, tiga selain Lan Huang, yang masih fokus untuk menghancurkan inti formasi, menjadi liar. Keempat jenis bunga sian-sian mekar karena menggunakan empat kemampuan utamanya, yaitu Radiant Vines, Blue Drain Swords, Evernit Curse, dan Trisoul Vinsong. Efeknya menyebar ke seluruh danau. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mengeksekusi seni cambuk alam kedua juga, berhasil menekan totem tidak peduli berapa banyak mereka. Ying Huo dan Meo Meo juga mampu menghentikan dua pemandu Grand Moon yang menuju Lan Huang. Beraninya seekor binatang buas yang hidup menghentikanku. Pemandu bulan memiliki enam totem di sisi mereka. Sementara binatang yang terikat kehidupan secara fisik lebih kuat daripada totem pada tingkat yang sama, mereka dengan mudah kalah jumlah, jadi Beastmaster tidak selalu memiliki keunggulan, apalagi satu binatang yang terikat kehidupan. Huff, kamu berani memasang front yang kuat di depanku. Mari kita lihat keberanianmu setelah aku mengebor pantatmu. Ying Huo terpecah menjadi ribuan klon dan dengan sengaja menyusut seukuran telapak tangan dan menjadi kekesalan yang nyata itu memfokuskan serangannya menggunakan Deat Inferno dan Skyscock Feather Blast pada panduan bulan besar cocok dengan pedang hujan darah Sian-Sian. Pada saat yang sama, kutukan Evernite dan efek mengamuk dan kebingungan Trisoul Fin Song sangat mempengaruhi keempat pemandu Grand Moon dan itu hanya akan meningkat seiring waktu. Meo-Meo, di sisi lain, berubah menjadi bentuk regal Chaos Fin dan mulai meledakkan panduan Grand Moon lainnya. Terlepas dari kekuatan musuh, daya tembak Meo-Meo berhasil mencegahnya mencapai Lan Huang. Tapi masih sulit bagi seekor binatang buah yang hidup sendirian untuk menghentikan pengguna totem yang juga merupakan penguasa tingkat delapan. Meo-Meo dan Ying Huo telah dipukul beberapa kali, dengan yang pertama bahkan menderita beberapa luka. Tapi Menara Greenspark memastikan bahwa mereka akan benar-benar sembuh hanya dalam beberapa saat. Tidak mungkin mereka bisa bertahan selama itu jika tidak. Hujan serangan pedang Ying Huo berbenturan dengan pedang panjang musuhnya. Satu kelemahan yang dimiliki pengguna totem adalah mereka tidak dapat pergi terlalu jauh dari totem mereka. Jadi, bahkan jika mereka memiliki enam totem, mereka tidak dapat mengirim satu pun untuk menghindari Meo-Meo atau Ying Huo, tetapi dipaksa untuk bertarung bersama. Kedua binatang itu melewati pukulan dan bertarung dengan sekuat tenaga saat cambuk berderak di tengah hirup pikuk api dan kilat. Klon Ying Huo ada di mana-mana sementara Meo-Meo mengandalkan kecepatannya dengan cepat mengeluarkan kemampuannya. Selama mereka membuat pemandu bulan tetap sibuk, mereka bisa menjauhkan mereka karena tidak mungkin musuh mereka bisa mengalahkan mereka dengan mudah dengan dukungan Menara Greenspark, memberi Tian Ming banyak waktu saat dia menghadapi murka penuh dua orang, panduan bulan besar. Melihat bahwa Liu Qinghuan mungkin bertindak setiap saat, Tian Ming ingin menggunakan tiga napas waktu untuk mengeluarkan dua dari mereka. Salah satu dari mereka memiliki enam pedang sepanjang 300 meter sebagai totem. Mereka disebut Grantsworts Chakrawala, totem tanaman lain yang digunakan disebut Grimiter Blooms. Itu adalah bunga raksasa yang terlihat seperti kepala binatang dengan mulut terbuka lebar yang bisa merobek apapun yang mereka gigit. Tidak hanya itu, mereka bahkan bisa memberikan kerusakan spiritual yang merusak totem serta vita. Namun, Tian Ming memiliki menara jiwa yang menjaga vitanya, jadi mereka hanya menjadi ancaman fisik baginya. Pedang bekerja bersama-sama dengan seni pedang pemiliknya, sementara enam bunga datang menggigit ke arah empat pedang dewa utama Tian Ming. Li Tian Ming, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan diadili atas kejahatan Anda. Anda mungkin masih akan dilepaskan dengan mudah jika Anda menyerah sekarang. Berhentilah melawan dengan keras kepala. Itu di luar kemampuanmu. Mereka terdengar percaya diri saat mereka mengepungnya. Jika empat pemandu Grand Moon tidak bisa mengalahkan bocah 17 tahun, maka tidak ada yang masuk akal. Namun setelah mereka berbicara, Tian Ming dan binatang buasnya mulai melawan sepenuhnya. Kerja tim Ying Huo dan Meo Meo sangat mengejutkan untuk dilihat. Yang lebih mengguncang mereka adalah Tian Ming sendiri. Dia menyerang ke depan, meskipun ada tekanan dari 12 totem. Meskipun kekuatannya tidak signifikan, dibandingkan dengan level Octasine Sky, tubuhnya meledak dengan kekuatan totem yang mengerikan dan pedang ki menyerbu seluruh area dalam sekejap. Melancarkan 6 ledakan pedang ki terwujud. Dua pemandu Grand Moon melihat lebih banyak pedang totem muncul dari tubuh Tian Ming Ordinem Imperius, Welkin Imperius, Sentien Karma, Siklus Postmortem, Grand Void Universum, dan Infinitum Spatium. Mereka semua berbeda, dengan yang satu memiliki sifat astral, yang satu selebar bidang Welkin, yang satu memancarkan karma semua makhluk hidup, yang satu mewakili Siklus Reinkarnasi, yang satu mewakili waktu, dan yang lain menembus ruang. Digabungkan dengan empat yang asli, Tian Ming sekarang telah memanifestasikan semua sepuluh pedang Dewa Era Decapat. Meskipun mereka semua lebih kecil dari Gransworth Cakrawala, mereka jauh lebih cerah dan lebih padat berkat para pelayan jiwa. Empat tambah enam, sepuluh. Sepuluh pedang, sepuluh totem. Pemandu bulan langsung berteriak. Tian Ming menyaksikan sekali lagi betapa terkejutnya seseorang melihat seorang Dechabane. Mereka sangat terpukul sehingga gerakan mereka benar-benar berubah. Semua orang, termasuk pemandu bulan suci, melihatnya dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Totem mereka sendiri juga berhenti bergerak. Mustahil. Munculnya Dewi sembilan bulan sudah cukup mustahil, dan ini bahkan lebih konyol. Seorang Beastmaster yang menggunakan perjanjian darah sebenarnya adalah seorang Dechabane. Mereka benar-benar mati rasa karena sok, bahkan lebih buruk dari reaksi Hui Wehai. Namun, mereka tidak tahu bahwa Tian Ming bermaksud merahasiakannya. Dia dengan cepat mengirim mereka tanpa membuang sepatah katapun, menggunakan semua totemnya untuk mengeksekusi serangan Moon Knight subduet bersama-sama dengan pedang Grand Orient, membawa langkah itu ke tingkat yang sama sekali baru. Gerakan itu, yang berfokus pada koordinasi antara totem dan penggunanya, sangat cocok untuknya. Masing-masing totemnya bisa mengadopsi posisi pedang yang berbeda. Tian Ming mampu mengendalikan setiap pedang secara detail, jadi rasanya seperti bertarung melawan 12 pendekar pedang dengan gerakan berbeda tetapi koordinasi sempurna. Sabon Moon memunculkan 12 jenis ki pedang Bright Moon yang berbeda. Bulan-bulan berkumpul untuk membentuk lingkaran transparan yang agak besar di udara, tampaknya mengandung jejak kekuatan ruang waktu failing. Mati, formasi pedangnya menyerbu ke arah dua pemandu Grand Moon. Pemandu Saint Moon Liu Qinghuan akhirnya bereaksi, tetapi dia sudah terlambat. Dua pemandu bulan yang menjadi target Tian Ming panik saat formasi pedang mendekati mereka. Jangan serang kami. Kamu jenius. Kami tidak akan berani menyentuhmu. Kamu adalah Dewi sembilan bulan berikutnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba membela diri dengan totem mereka namun, mereka penasaran mengapa Tian Ming tidak mendengarkan mereka meskipun mereka berhenti berkelahi. Dalam keadaan seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa menahan gerakan pasti membunuhnya. Pedang Grand Orient dan Gatwat Era decapat dengan mudah memotong Grantsward Chakrawala dan Dreamy termekar. Jangan, tidak, jangan bunuh kami. Ini salah paham. Terlepas dari permohonan mereka, yang mereka lihat hanyalah mata dingin Tian Ming. Maaf, saya tidak ingin mati, saya juga tidak ingin dikendalikan. Jadi, Anda harus mati menggantikan saya. Jika soferensi bisa mengikatnya, dia tidak ragu bahwa para penghuni surga bisa melakukan hal yang sama. Baru-baru ini, dia telah mengetahui bahwa tidak ada seorang jenius pun yang dapat melawan kekuatan sejati. Tanpa dukungan nyata, bakatnya hanya akan memastikan dia akan menjadi sasaran kecemburuan dan kebencian. Saya tidak ingin mati atau menjadi boneka seseorang. Itu sebabnya saya harus kejam. Dua pemandu Grand Moon mengikuti jejak USN Wu Shuang setelah serangan itu. Saat Tian Ming menunjukkan ke-10 totemnya, mereka sudah kehilangan semua keberanian untuk melawan. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka bahkan mungkin tidak akan bisa bertahan melawan Moon Knight Subduet Strike. Mayat mereka jatuh tak bernyawa. Tiga lagi, Lan Huang. Cepat, Tian Ming tidak berhenti untuk sesaat dan menyerang musuh terkuatnya, pemandu bulan suci tingkat 9. Liu Qinghuan sudah bereaksi tepat setelah Tian Ming menunjukkan semua totemnya. Namun, reaksinya tidak tepat waktu untuk menyelamatkan dua lainnya. Sepertinya Ying Huo, Meo Meo, dan Xian Xian masih bisa menahan dua pemandu Grand Moon lainnya dengan menara Green Spark dan kemampuan yang ditingkatkan oleh kutukan mereka. Sementara itu, akar Lan Huang dan Xian Xian dengan cepat menyerap air danau. Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak kerusakan inti formasi akan bertambah. Suara retak sudah terdengar dari luar dan Tian Ming tahu betapa berbahayanya situasi ini. Sekarang setelah dia menunjukkan ke-10 totemnya, dia harus menghancurkan inti formasi dan memastikan untuk membungkam semua orang yang melihatnya. Liu Qinghuan harus mati. Tian Ming menyerbu ke arah pemandu bulan suci yang bernama Agung. Seperti Li Woody dan Ouyang Jianwang, dia adalah peminum yang rajin, tetapi tidak seperti mereka, dia adalah musuh. Bahkan dengan 10 totem, Tian Ming masih menganggapnya sebagai ancaman. Jika kamu memiliki begitu banyak totem, kamu seharusnya berterus terang. Apa gunanya membunuh orang di sini dan menghancurkan formasi? Memenuhi fantasi pahlawan, Liu Qinghuan berkata dengan suaranya yang dalam. Aku hanya menanyakan ini sekali. Apakah kamu akan menghentikanku dari menghancurkan inti formasi? Tian Ming bertanya. Tentu saja, aku bahkan akan membunuh seorang penjaga surga jika mereka membahayakan ras bulan dewa. Aku akan memenggal kepala mereka. Mendengar itu, Tian Ming mengerti bahwa apakah itu ras bulan dewa atau ras binatang buas, mereka adalah musuhnya. Meskipun pemandu bulan suci mungkin tidak membunuhnya, dia pasti akan menghentikan penghancuran formasi. Menjadi seorang Bismaster sendiri, dia telah mengirim dua binatang buasnya keluar dari gedung menuju Lan Huang. Menghentikan penghancuran inti formasi adalah prioritas utamanya. Tidak peduli seberapa kuat Lan Huang, itu tidak akan mampu menahan serangan dari dua binatang yang terikat kehidupan tingkat 9. Tidak peduli apakah dia berani membunuh De Chabane sepertiku, dia akan menjadi masalah besar. Hanya dengan menghancurkan formasi, dia dapat menyebabkan penguasa dan bodi bertarung satu sama lain dan memastikan kelangsungan hidup Benua Flameyelo. Belum lagi, membiarkan kabar dari 10 totemnya keluar akan membahayakan dirinya dengan menarik perhatian para penghuni surga. Li Udi telah memperingatkannya tentang sesuatu yang mirip dengan eksperimen. Itu menunjukkan betapa berbahayanya situasi sulit yang dialaminya, King Yu dan Ye Ling Feng. Tatanan astral adalah zona perang dengan proporsi surgawi. Perang di sana terjadi dan dimenangkan melalui banyak generasi. Orang-orang yang selamat tidak diragukan lagi sangat kuat. Sekarang Liu Qinghuan membuat dirinya menjadi penghalang, Tian Ming harus membunuhnya bagaimanapun caranya, terutama dengan binatang buasnya yang sudah bergerak untuk menghentikan Lanhuang. Para elit lainnya, termasuk pemandu kekaisaran dan soferensi, akan segera datang. Jika itu terjadi, tidak ada binatang buasnya yang bisa berbuat banyak. Berhenti sekarang akan menjadi ide terburuk yang mutlak. Binatang Liu Qinghuan sangat besar, dan masing-masing memiliki 3.000 bintang. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ying Huo dan yang lainnya, mereka sudah berada di puncak alam bulan ilahi. Salah satunya sepenuhnya biru dan ditutupi rambut runcing. Itu tampak seperti guk-guk dan naga bersisik, guk-guk naga laut yang terpencil itu memiliki kepala guk-guk besar dan mata biru tua. Menjadi binatang yang terikat kehidupan dengan tipe air, ia terjun ke Divine Moon Skylake, menggusur banyak air karena tubuhnya yang besar. Dengan cepat, ia menggigit pegunungan kuil Lan Huong dan melemparkannya keluar dari danau. Yang lain juga merupakan binatang buas guk-guk yang hidup, tertutup api merah. Itu memiliki delapan sayap menyala raksasa yang tumbuh dari tulang rusuknya. Ketika Lan Huong terlempar keluar, Forgehaun yang sunyi itu menembakkan bola api raksasa yang meledak saat bersentuhan dengannya. Keduanya berada di tingkat kekuatan ke sembilan. Lan Huong berjuang untuk bertahan hidup, apalagi terus menelan air. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka meluncurkan rentetan serangan dari depan dan belakang, melukai Lan Huong dengan cepat. Jika bukan karena pertahanan yang melekat dan bantuan menara Greenspark, kedua kepalanya pasti sudah digigit. Meskipun Lan Huong ingin kembali ke air, guk-guk naga laut yang kesepian terus menyeretnya keluar dengan setiap upaya. Bekerja dengan Forgehaun yang sunyi, itu terus menarik Lan Huong keluar untuk digerogoti yang lain. Dengan tuan mereka di sana, mereka menggigit lebih ganas daripada guk-guk liar, merobek potongan daging dari tubuh Lan Huong dan menelannya segera. Ada perbedaan kekuatan dari lima level, dan mereka berdua melawan satu. Keuntungan tipis yang mereka miliki atas Lan Huong membuat mereka menggigit dengan gembira. Naga apa ini? Naga berkepala dua, rasanya enak. Empat puluh lima ratus bintang. Buang-buang mana universal yang bagus. Kami sangat lapar sepanjang waktu ini, hanya untuk suguhan yang disiasiakan. Sayang sekali, mereka sangat menyadari bahwa Sovereinsi telah memberikan mana yang berharga kepada Tian Ming. Itu adalah sesuatu yang mereka haus untuk waktu yang lama. Tetapi tidak peduli seberapa sering Liu Qinghuan memintanya, Sovereinsi tidak pernah setuju untuk menyerahkannya. Binatang buasnya yang hidup sangat marah setelah melihat anak muda ini yang telah diberi apa yang mereka idamkan berlari liar di wilayah mereka. Sementara mereka tidak berani membunuhnya setelah melihatnya memanifestasikan sepuluh totem, mereka masih bisa menggunakannya untuk melampiaskan. Nak, izinkan kami menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya binatang buas yang hidup harus bertindak. Satu menyerang kepala dan yang lainnya menyerang ekor saat mereka bermain-main dengan Lan Huang. Formasi di sekitar kota tidak lagi bergetar dan mulai stabil. Tian Ming akan tahu bahwa dia telah gagal saat orang lain datang ke danau sebelum dia bisa menangani ini. Lan Huang berjuang untuk menghadapi begitu banyak musuh sekaligus dan menangis kesakitan. Meskipun itu menyebalkan, mau bagaimana lagi, mengingat berapa banyak level yang dimiliki musuh mereka. Setiap kali, itu akan diserang dari belakang dan terluka. Tidak sering hal itu dipermainkan sampai tingkat ini. Bahkan dengan Menara Greenspark yang menyembuhkannya, masih sakit untuk diserang berulang kali. Kedua guk-guk itu jatuh dan berguling, merobek daging lagi dan lagi di dalam air dan menyebabkan Lan Huang menderita berulang kali. Kakak kura-kura, Sian-Sian marah melihat pemandangan itu. Itu membantu Ying Huo dan Meo-Meo, tetapi segera menargetkan kedua guk-guk itu dengan segala yang dimilikinya, yang berhasil menghilangkan banyak tekanan dari naga raksasa itu. Untungnya, garis keturunan Primal Chaos Bis sangat kuat dan mereka memiliki jumlah bintang yang tinggi. Jika tidak, itu akan menjadi keajaiban bagi mereka untuk bertahan melawan beberapa binatang beberapa tingkat di atas mereka. Melihat Sian-Sian bergabung, guk-guk pemburu yang sepi itu sangat senang. Jadi, pohon sepertimu berani menggangguku, ya. Aku sedang menunggu sesuatu untuk dibakar. Kamu akan menjadi kayu bakar yang bagus. Itu mengendurkan rahangnya dari sekitar ekor Lan Huang dan menabrak Sian-Sian dengan kemampuannya. Lautan api mulai mengelilingi Sian-Sian, memicu banyak tanaman merambat, daun, dan cabangnya. Bahkan keempat jenis bunga itu mulai terbakar. Kemudian, guk-guk itu menabrak Sian-Sian berulang kali dalam upaya untuk mencabutnya. Keributan belaka bahkan lebih besar daripada Ying Huo yang berhadapan dengan dua pemandu bulan besar. Mengesampingkan penghancuran formasi, baik Sian-Sian dan Lan Huang sekarang dalam bahaya. Ying Huo melihat semua itu dan mulai terbakar amarah. Adik-adiknya diganggu, dan itu tidak akan mentolerirnya. guk-guk tua, aku akan mengulitimu hari ini tidak peduli seberapa menyedihkan kamu berteriak. Semuanya berkumpul kembali. Meo-meo, Lan Huang dan Sian-Sian diingatkan bahwa bertarung secara individu telah menghilangkan kerja sama tim mereka. Berkumpul kembali di sekitar saudari kita. Sian-Sian mirip dengan pangkalan tempat mereka bisa bertarung. Lan Huang cukup bisa menyerang dan mempertahankannya, yang sempurna karena bisa memadamkan api yang menjadi kelemahan Sian-Sian. Belum lagi, Sian-Sian pasti akan dicabut jika berhadapan dengan Forgehaun yang sunyi sendirian. Tetapi dengan yang lain mempertahankannya, itu bisa terus bekerja dengan sihirnya untuk perlahan-lahan melemahkan musuh mereka. Tanpa bantuan Tian Ming, mereka harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Lan Huang memberikan segalanya dan membalikkan guk-guk naga laut yang sunyi ke dalam danau, untuk sementara mengabaikan pemikiran untuk menghancurkan inti formasi. Kemudian sembilan lautan kuinya dengan cepat berputar, membiarkan guk-guk itu kehilangan guk-guknya dan kembali ke sisi Sian-Sian, di mana dia menyerang Forgehaun yang sunyi. Ying Huo dan Meo-Meo juga kembali. Meo-Meo dengan cepat menembakkan dua Cosmic Lens, langsung menusuk mereka melalui sayap Forgehaun yang sunyi, menghasilkan ledakan yang menghancurkan banyak daging, guk-guk yang mengira masih bisa bermain-main dengan mereka tiba-tiba menemukan dirinya berguling-guling di tanah, lalu mulutnya dipukul oleh ekor pedang Lanhuang. Sialan kau, hormati yang lebih tua, itu menangis. Namun, tubuh seukuran telapak tangan Ying Huo segera muncul di depannya dan menyerang dengan dua serangan pedang. Yang pertama, reinkarnasi Hadean terhalang oleh kelopak matanya, tetapi yang kedua, reinkarnasi Empyrean menembus bola matanya dan menyebabkannya pecah. Dengan pertukaran itu, ia kehilangan satu matanya. Apakah kamu akan terus menggigit, guk-guk tua? Ying Huo kemudian menembakkan kemampuannya, Sikspat Samsara Lotus, ke dalam mulutnya untuk ledakan lain. Baik itu dan Meo-Meo terlalu cepat. Tidak peduli seberapa kuat guk-guk itu, dia tidak bisa dengan andal mengenai mereka berdua. Tetapi selama waktu itu, tiga musuh lainnya mendekati mereka. Sian-Sian dan Meo-Meo berhadapan melawan dua pemandu Grand Moon bersama-sama, sementara Lanhuang dan Ying Huo menghadapi dua guk-guk pemburu, didukung oleh kutukan semalam Sian-Sian dan pedang hujan darah dan dilindungi oleh banyak akar Sian-Sian. Karena mereka berdua memiliki atribut unsur yang sama dengan musuh mereka, mereka tidak takut pada mereka. Itu akan menjadi pertarungan besar antara hidup dan mati. Tidak seperti sebelumnya, mereka tidak bertarung secara pasif dengan kecepatan musuh mereka. Serangan mendadak Ying Huo pada Forgehaun yang sepi telah melukainya secara signifikan. Bagaimanapun, serangan kejutan adalah keahliannya, guk-guk itu melolong dan meraung kesakitan saat meledakkan kemampuannya dengan mengabaikan, tapi Ying Huo sangat kecil sehingga dengan mudah menghindarinya. Seperti kutu yang mengganggu, ia melompati guk-guk itu. Ini dia yang lain. Di mana-mana blazebane menyerang, luka muncul, guk-guk itu bahkan tidak bisa melihat Ying Huo dengan benar. Mari kita lihat kamu melawan sekarang. Forgehaun yang sunyi hanya bisa mengerang saat menunggu kesempatan untuk melawan serangan cepat. Namun, Sian-Sian memastikan untuk memotong mereka dari sisa medan perang, memungkinkan sisa binatang Tian Ming untuk fokus pada musuh mereka masing-masing tanpa mengkhawatirkan hal lain. Dua pemandu Grand Moon tampaknya tidak bertarung sekeras itu. Karena Tian Ming telah menunjukkan kepada mereka 10 totemnya, yang mereka coba lakukan hanyalah menghentikan Lan Huang dari menghancurkan inti formasi daripada membunuhnya. Mereka takut dia akan menjadi orang lain di tingkat Dewi 9 bulan dan takut akan pembalasannya. Tahan saja dan cegah dia menghancurkan inti formasi, kata salah satu pemandu. Tapi tiga pemandu bulan sudah mati di tangannya. Seru yang lain. Biarkan yang mulia membawanya ke pengadilan. Ini bukan seseorang yang bisa kita lewati. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh pemandu bulan suci tentang ini. Liu Qinghuan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tian Ming di tempat lain di medan perang. Tian Ming telah melihat dengan jelas segala sesuatu yang telah terjadi pada binatang buasnya. Mereka mampu melakukan serangan balik dan bertarung sebagai sebuah tim mengingat kepercayaannya pada mereka. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Meskipun mereka mungkin berlawanan di masa lalu, sekarang aku adalah tali yang mengikat mereka bersama. Mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup. Mereka benar-benar selaras dalam sinergi yang sempurna. Tentu saja, dia terluka melihat Lan Huang dan Sian Sian terluka. Sekarang Liu Qinghuan telah bergabung, peluang kegagalannya tumbuh secara eksponensial. Ying Huo dan yang lainnya tampak seperti mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi melawan begitu banyak totem dan binatang yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Mungkin saya bisa menyeret pertarungan di sana. Dengan begitu, aku bisa menggunakan beberapa pedang dewaku untuk membantu mereka. Meskipun itu adalah pemikiran awalnya, dia membuang gagasan itu setelah melihat mereka berkumpul dan berjuang mati-matian untuk mengulur waktu untuknya. Jangan pedulikan kami, gunakan saja totemmu untuk menerobos. Ying Huo berkata kepadanya melalui hubungan mental mereka. itu juga ingin memberi keseimbangan pertempuran yang menguntungkan mereka, karena bala bantuan mungkin segera datang. Liu Qinghuan sangat senang meluangkan waktunya. Kamu bertarung dengan sengit, seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Kalau saja kamu mengerahkan semua upaya itu untuk berbuat baik, apa gunanya melawan Divine Moon Rest, kan? Tian Ming mengabaikannya, sepertinya dia kecanduan menjaga tempat untuk Divine Moon Rest. Terserah, aku akan bertanding denganmu kalau begitu, kata Liu Qinghuan sambil menggambar pedang raksasa dengan pegangan panjang. Satu sisi bilahnya berwarna biru dengan gelombang yang bergolak, sementara yang lain berwarna merah dengan nyala api. Bilahnya adalah perpaduan api dan air, yang disebut Heaven Earth Sunderer. Sisi pedang yang menghadap ke langit menyala api, sementara sisi yang menghadap ke tanah berdesir air yang tak henti-hentinya. Meskipun pola Divine hampir tidak terlihat di bawah efek elemental dari pedang, jelas terlihat bahwa dua jenis bahaya Divine digunakan dalam penempaannya. Heaven Earth Sunderer tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada artefak Divine lainnya yang pernah dia lihat, mungkin sejalan dengan artefak Divine kelas 3. Tidak diragukan lagi, artefak pada level itu memiliki pola Divine yang kuat. Ketika itu melambai, api dan air terjalin. Dengan ketangguhan biji ilahi dan kekuatan unsur bahaya ilahi, itu adalah pengganda kekuatan yang besar. Liu Qinghuan datang menghentak ke arah Tian Ming saat dia mengayunkan pedangnya. Sedikit yang dia tahu bahwa alasan Tian Ming tidak mengirim pedang dewanya untuk membantu binatang buasnya yang hidup tetapi menyimpannya di sisinya adalah karena dia percaya dia bisa mengalahkan Liu Qinghuan tanpa binatang buas. Liu Qinghuan, jika gug-gug penjaga sepertimu tidak mati, semua usahaku akan sia-sia. Tian Ming memang merasa sedikit simpatik terhadap sesama Beastmaster. Bagaimanapun, itu terutama ras bulan ilahi yang membuatnya kesal. Namun, dia tahu dari apa yang dikatakan Liu Qinghuan bahwa dia tunduk dan setia kepada tuannya terus-menerus, jadi Tian Ming tidak punya pilihan. Dia menyerang Liu Qinghuan dengan kesepuluh totemnya menebas secara bersamaan. Itu adalah pemandangan yang benar-benar dikagumi bahkan Liu Qinghuan terkejut melihat pemandangan itu. Divine Moon Sky City adalah pekerjaan hidup Lian Lian. Tidak peduli bakatmu, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Dia menggunakan seni Dewa Dunia Ketiga, Skirai Verforage. Itu adalah warisan leluhur Moon Res Ilahi. Sungai yang dingin dikontraskan dengan bengkel yang terbakar, dan kedua niat pedang itu terkandung dalam satu tebasan, menyatukannya dengan sempurna. Langkah pertama dari teknik itu disebut Twin World Blade Hell. Seperti namanya, dua dunia terwujud selama tebasan, satu dari api penyucian neraka dan yang lainnya dari es yang sunyi. Menyerahlah selagi masih bisa, nak. Saat Liu Qinghuan tersenyum, pedang Dewa Tian Ming bekerja dengannya untuk mengeksekusi Saabon Moon. Itu adalah langkah yang dia gunakan untuk membunuh dua pemandu Grand Moon, tapi kali ini lebih kuat. Puluhan ribu bulan terang muncul saat formasi pedang bermanifestasi dan berbenturan dengan serangan Liu Qinghuan, menyebabkan dentang tajam yang tak terhitung jumlahnya berdering. Meskipun Liu Qinghuan adalah penguasa tingkat sembilan, Tian Ming memiliki sepuluh totem, jadi sepertinya dia bertarung sepuluh lawan satu. Ketika Twin World Blade Hell dan Saabon Moon bentrok, pedang Grand Orient ditangkis oleh Warblade tetapi Liu Qinghuan tidak bisa memblokir semua pedang dewa. Di tengah kesibukan tebasan, dia dikirim terbang oleh ledakan serangan totem. Meskipun baju besi muncul di sekitar tubuhnya pada saat bentrokan, itu terkoyak bahkan sebelum Tian Ming melihatnya dengan baik. Itu adalah hadiah dari Lian Lian. Liu Qinghuan melihat merah saat dia naik kembali seperti setan gila yang mengoceh, memelototi Tian Ming. Lian Lian mungkin adalah nama pemandu kekaisaran. Tian Ming tidak tahu mengapa pria ini sangat mencintai wanita yang dingin dan arogan itu, bahkan sampai-sampai dia akan marah karena sesuatu yang dia berikan padanya dihancurkan. Kamu? Kamu! Liu Qinghuan mengangkat pedangnya sekali lagi, masing-masing matanya memantulkan elemen pedangnya. Yang satu menyala terang dan yang lainnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kamu seharusnya tidak pernah melakukan itu. Dia meraung dan menyerang dengan lebih ganas, masih berniat menghentikan Tian Ming. Berkat niat penguasa menggunakan Tian Ming untuk membuat terobosan, dia tidak punya pilihan selain melawannya. Tidak ada banyak waktu tersisa, baik untuk Tian Ming sendiri maupun untuk Ye Lingfeng. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ye Lingfeng menghancurkan soferensi. Jadi, satu-satunya cara dia bisa mengulur waktu adalah membuatnya sibuk. Dia juga tidak akan bisa melarikan diri, karena telah ditandai oleh Blue Moon Heart-nya. Liu Qinghuan, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk bertahan hidup, katanya di tengah badai. Dia mengerti bahwa untuk menjadi Kaisar yang baik dan seseorang yang bisa melindungi orang yang dicintainya, dia harus tanpa ampun dan tegas. Saya harus berjuang dan mengambil inisiatif untuk mengubah nasib saya. Tekadnya diperbarui, dia menyerang sekali lagi dengan pedang dewanya, mengeksekusi serangan Moon Knight Subduet, Side Across Sores. Serangan pertama dan kedua benar-benar terhubung, dengan Sabon Moon menjadi langkah pertama yang mengatur sikap untuk pukulan mematikan dari Side Across Sores. Yang kedua hanya bisa datang setelah yang pertama, diikuti oleh perubahan sikap selama munculnya bulan. Kedua belas pedang itu benar-benar berubah dan menyatu menjadi satu, meledak dengan kekuatan penuh saat dilepaskan. Bulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Tian Ming berkumpul di satu titik, kepadatan yang dihasilkan dari niat pedang menyebabkan ruang waktu itu sendiri mulai robek. Ketika pedang itu sendiri menyerang, ruang waktu terkoyak dalam kilatan cahaya yang fantastis. Mati, kilatan cahaya pedang berwarna cahaya bulan benar-benar merobek serangan kedua Liu Qinghuan, Waterflame Skyrishe, yang merupakan perpaduan dari kuda-kuda api dan air. Namun demikian, itu adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan serangan fusi 12 pedang Tian Ming. Sebelum air dan api bahkan dapat menyatu dengan baik, itu telah sepenuhnya dihamburkan oleh Tian Ming. Gerakan itu, Liu Qinghuan menyaksikan wasiatnya mulai runtuh, menyadari bahwa dia tidak hanya meremehkan bakat Tian Ming, dia juga salah menghitung bagaimana niat Tian Ming untuk membunuh. Kesalahan itu akan merenggut nyawanya. Kilatan pedang menembus dadanya dan bahkan terus menyerang bangunan di belakangnya, meledakkan banyak lapisan formasi penghalang. Itu adalah tempat Liu Qinghuan menghabiskan sebagian besar hidupnya, dan itu juga akan menjadi tempat dia dibaringkan. Dia berlutut di tanah dengan mata terbelalak, masih mencengkeram pedangnya, lalu jatuh kegenangan darah. Aku tidak peduli kepada siapa kamu telah bersumpah setia. Hanya saja, jangan menghalangi jalanku di kehidupanmu selanjutnya. Tian Ming tidak punya waktu luang untuk melihatnya. Dia segera berbalik untuk memburu empat musuh yang tersisa dua pemandu Grand Moon dan dua guk-guk pemburu, yang terakhir sudah tercengang. Setelah Ying Huo dan yang lainnya berkumpul kembali, guk-guk-guk-guk itu bergabung dengan pemandu Grand Moon untuk menekan mereka. Banyak tanaman merambat dan daun sian-sian dibakar dan dipotong, menyebabkan banyak kerusakan padanya. Lan Huang berjuang sekuat tenaga, tetapi kesenjangan tipis antara level di tahap ascension membuatnya menghadapi banyak tekanan bahkan saat menggunakan semua kekuatan astral yang bisa dikerahkannya. Meo Meo, di sisi lain, harus menahan dua belas totem dan dua pemandu Grand Moon dan kewalahan. Ada terlalu banyak lawan. Dua belas totem dan dua guk-guk digabungkan bahkan lebih kuat dari Liu Qinghuan. Satu-satunya alasan Lan Huang dan yang lainnya bertahan sejauh ini, terlepas dari kerusakan yang mereka terima, adalah karena betapa mengesankannya Menara Greenspark. Tetapi ketika keadaan menjadi sangat berbahaya, Tian Ming berhasil membunuh Liu Qinghuan dengan pedang dewa era decapatnya, memberi Yinghuo dan yang lainnya harapan baru. Kedua guk-guk yang kehilangan tuannya mengamuk karena kehilangan mereka. Menurutmu angka akan membantumu, Tian Ming bergabung dengan keributan dengan totemnya. Paling tidak, dia dan totem-totemnya yang digabungkan hampir setara dengan gabungan kekuatan keempat binatang buasnya, memungkinkan dia untuk sepenuhnya membalikkan keadaan. Apakah kamu gila? Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, melawan Divine Moon Rest sama dengan melawan Celestial Orderians. Seru seorang pemandu Grand Moon. Tian Ming tidak mengeluarkan suara dan hanya menatap mereka dengan dingin. Sekarang dia dan totemnya telah bergabung, kemampuan bertarung mereka menjadi dua kali lipat. Cepat, Tian Ming mendesak saat pedang dewanya bergabung dengan binatang buasnya untuk menyerang. Meo Meo menyerahkan Tian Ming dua pemandu Grand Moon dan totem mereka, lalu pergi untuk mendukung Lan Huang. Dia turun dan menggunakan Side Across Sores sekali lagi, menebas dengan totemnya dalam pukulan eksplosif. Pedang Ki keluar dari formasi pedang saat melayang di atas kepala dua pemandu bulan besar sebelum menebas. Totem mereka benar-benar hancur karena kekuatan, memungkinkan Tian Ming untuk menembak lurus ke arah pemandu bulan. Dengan dua tebasan cepat, mereka jatuh. termasuk USN Wushuang, lima pemandu Grand Moon yang telah melindungi inti formasi semuanya mati. Sementara itu, Ying Huo dan yang lainnya telah membalikkan keadaan pada dua binatang buas tingkat sembilan dengan masing-masing tiga ribu bintang. Giliran mereka untuk mengeroyok musuh mereka. Dengan kematian Liu Qinghuan, Guk-guk-guk-guk itu juga bertekad untuk berjuang sampai akhir yang pahit juga. Namun, jumlahnya sekarang melawan mereka. Belum lagi, kutukan semalam Sian-Sian dan Trisoul Finsong mulai bekerja dengan sihir mereka. Vita M makhluk hidup tidak begitu kuat, jadi mereka lebih rentan terhadap kebingungan dan itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka. Bulu kosmik blade milik Yinghuo meledak saat menggunakan Skyscock Feather Blast, memotong tenggorokan Forgehaun yang sepi. Bukan itu saja, karena ia juga menggunakan Deat Inferno bersama-sama dengan pedang hujan darah Sian-Sian untuk meledakkan sepenuhnya tubuh guk-guk itu sebelum mengikutinya dengan pedang Heksapat Samsara untuk menyelesaikan perbuatannya. Tidak, tidak, teriak guk-guk itu, tapi Yinghuo tidak menunjukkan belas kasihan dan memenggal kepalanya. Siapa ayahmu sekarang? Meskipun berlumuran darah, Yinghuo terlihat sangat mengesankan. Yang tersisa hanyalah guk-guk naga laut yang sunyi. Meo-meo, dalam bentuk regal Chao Sfin, bertarung bersama Lanhuang, menjepit guk-guk itu hingga rata di tanah sebelum petir dan ekor pedang raksasa menghantamnya. Meo-meo menembakkan kosmik lens ke tenggorokan guk-guk itu saat Lanhuang menggunakan ekor pedang astral finnya untuk mengeksekusi Daibrea Quartzlas, memenggalnya dengan kekuatan air dan pegunungan. Kedua kepala guk-guk yang dipenggal itu berguling, masih dengan mata terbelalak. Lanhuang berdiri tegak saat kepalanya mengaum sambil dengan penuh kemenangan membanting dadanya dengan dua cakarnya. Volume suara yang sangat besar menyebabkan air danau bergetar. Sekarang, telah melihat 10 totem Tian Ming telah mati. Pertempuran tidak memakan waktu terlalu lama, karena mereka tidak membuang waktu untuk berbicara tetapi fokus pada pertarungan. Namun, Tian Ming sedang tidak ingin merayakannya. Dia tidak membunuh karena dia ingin menghancurkan inti formasi selalu menjadi satu-satunya tujuannya. Cepat, Tian Ming dengan cepat meletakkan 6 totemnya yang lain. Baik, mereka berlima menyerbu ke danau saat orang-orang mulai membanjiri mereka. Pada akhirnya, aku tidak ingin terpaksa memasuki menara perdana dan membiarkannya jatuh ke tangan Sovereign Xi. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup dengan melakukan itu, dia akan terjebak dalam posisi pasif. Selama bodi memasuki kota, tidak mungkin Sovereign Xi bisa meninggalkan tempat ini. Hanya dengan begitu Tian Ming akan mendapatkan kebebasan sejati. Mungkin bahkan pemandu kekaisaran akan tetap tinggal. Jika keduanya pergi, tidak akan ada yang bisa menghentikan pembantaian bodi. Namun, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Apakah Sovereign Xi tahu bahwa dia berasal dari benua Flamielo? Jika dia tidak bekerja sama, apakah dia akan mengambil tindakan terhadap mereka? Aetherway, dengan menjaga penguasa sibuk dengan bodi dan mengirim Munres Ilahi berputar ke dalam kekacauan, Tian Ming akan mampu melakukan cukup banyak. Dia telah memahami betapa pentingnya baginya untuk membalikkan keadaan sebelum sumber Nova berdenyut. Itu lakukan atau mati, dan dengan penghalang yang sekarang hilang, mereka berlima pergi dengan kecepatan penuh dengan menyabot inti formasi. Lan Huang dan Sian Sian terus mendeguk air, sementara Ying Huo dan Meo Meo menyerang danau sebaik mungkin untuk membuatnya menguap sebanyak mungkin. Tian Ming juga menggunakan totemnya untuk menghancurkan pola ilahi air danau dengan melemparkannya keluar dari danau. Divine Moon Skylake berguncang tanpa henti tanpa ada seorang pun di sana untuk menghentikan mereka, mempercepat kehancuran formasi Divine Bright Moon dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari ketika mereka pertama kali mulai. Orang-orang yang baru saja datang awalnya santai dengan pemikiran bahwa pemandu bulan suci dan yang lainnya akan mengendalikan situasi, tetapi sekarang mereka dalam mode panik penuh. Apa yang sedang terjadi? Kenapa belum berhenti? Apakah pemandu kekaisaran tidak ada di Moon Night Patio? Kota mulai jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. Para bangsawan, terutama, panik ketika mereka melihat formasi di atas mereka runtuh dan retak meskipun tebalnya puluhan meter. Segera, retakan mulai menyebar dalam pola seperti jaring dan teriakan panik bisa terdengar di mana-mana. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Tian Ming adalah orang di balik semua ini. Bagi Tian Ming, baik penguasa yang terobsesi dengan detail dan bodi yang mematikan bisa menghabisinya. Dia tidak mampu untuk duduk-duduk dan menunggu salah satu dari mereka untuk mendapatkan dia. Saat penghancuran berlanjut, dua pemandu Grand Moon datang terbang, baru saja memotong kuliah. Ini adalah kelompok bala bantuan pertama yang tiba dan merupakan yang tercepat untuk merespons, tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikan pengiriman Tian Ming yang sangat cepat dari orang-orang yang ada di sana sebelumnya dengan bantuan makhluk hidup yang terikat padanya. Mati, orang menyebalkan, seru pemandu Grand Moon. Namun, air danau memercik ke arah mereka untuk menghentikan jalan mereka. Pada saat dua pemandu Grand Moon terjun ke danau, tiga lagi datang terbang, tetapi bahkan mereka tidak mampu menghentikan kerusakan yang terjadi pada danau. Merusak, Tian Ming menangis, dan danau itu benar-benar hancur. Dengan air yang tersebar di mana-mana, inti formasi akhirnya hancur. Itu berhasil. Dia berbalik untuk melihat ke atas dan mendengar ledakan besar saat dia melihat formasi itu hancur seperti yang dimiliki oleh Skieses Hellsucker Formation. Cahaya seperti cahaya bulan sepertinya telah menghilang. Sebaliknya, awan langsung di atas mereka terlihat. Formasi ilahi bulan cerah akhirnya hilang. Kota itu benar-benar tidak terlindungi dari penjajah. Detik berikutnya, banyak orang di kota itu menjerit saat darah mengalir dari wajah mereka. Formasi itu dibiarkan tidak digunakan selama masa damai, tetapi saat ini, lebih dari 10 ribu dari mereka telah dibunuh oleh pembunuh yang kejam. Apa? Ini sudah berakhir. Binatang macam apa yang melakukan ini? Teriakan putus asa terus terdengar. Lima pemandu Grand Moon terkejut melihat siapa yang berada di balik semua itu. Ini Li Tianming. Mereka dengan dingin memandangnya saat binatang buasnya yang terikat hidup mundur ke ruang hidupnya, selain dari Meo-Meo, yang dia tunggangi. Begitu lama, semuanya. Dia mengukir kata dengan pedangki ke pintu gedung yang telah runtuh sebelum Meo-Meo pergi secepat mungkin. Dalam sekejap, mereka menghilang dari depan mata pemandu Grand Moon. Berhenti. Mereka melolong, tetapi Tianming sudah pergi, dan tidak ada yang tahu di mana apa yang kita lakukan, di mana pemandu bulan suci dan lima lainnya. Ini giliran mereka hari ini, tetapi mereka tidak ada di sini. Mereka di sini, sisanya berbalik dan melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Bangkai dari dua gug-guk tanpa kepala juga muncul dari air danau yang berlumuran darah. Panduan bulan suci sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Itu Li Tianming. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? 1065.